Ledakan. Bang. Badai tak berujung yang mengoyak langit menutupi langit dan menutupi bumi. Ruang dari, domain sembilan naga, yang dibagi oleh sembilan patung naga raksasa, direduksi menjadi zona kematian. Kekuatan dao. Garis keturunan kekacauan. Badai galaksi yang dahsyat meledak di langit di atas bis dao rilem. Kekosongan itu diiris lapis demi lapis. Retakan spasial yang panjang dan sempit terjalin seperti guntur dan kilat gelap. Merasakan aura destruktif dari serangkaian serangan cuhen, badai, bebatuan, dan orang-orang dari klan suci binatang kekaisaran semuanya memucat. Bahkan Mufei, Yan Fusu, dan yang lainnya tidak bisa membantu tetapi menyempitkan mata mereka. Apakah ini, kitab suci dao, yang diciptakan oleh Celestial Tyrk dari ras dewa kekacauan? Kekuatannya sungguh luar biasa, Mufei menghela nafas. Yan Fusu menganggup dengan sedikit harapan di matanya. Saat itu, Rantian meminjamkanku, kitab suci dao, untuk dibaca. Sayangnya, aku tidak bisa memahami kedalamannya. Oh, dengan bakat Anda, Anda tidak dapat memahami, kitab suci dao. Mufei terkejut. Perlu diketahui bahwa Yan Fusu dan Chu Rantian dikenal sebagai, bintang kembar, dari ras dewa kekacauan. Mereka sama-sama terkenal. Yan Fusu menggelengkan kepalanya. Dari segi bakat, saya memang setara dengan Rantian. Namun, kekuatan batas garis keturunan jauh lebih lemah. Kitab suci dao, harus diaktifkan dengan kekuatan garis keturunan kacau yang kuat. Ini juga salah satu alasan mengapa saya tidak bisa mengolahnya. Mufei mengangguk untuk mengungkapkan pemahamannya. Kemudian, dia bertanya, bagaimana batas garis keturunan Chu Rantian dibandingkan dengan Celestial Tirk. Aku tidak yakin tentang perbedaan antara Rantian dan Celestial Tirk. Namun, batas garis keturunan Hang R. masih sedikit lebih lemah daripada Rantian. Yan Fusu menjawab. Mufei mengerutkan kening, sedikit kejutan di wajahnya. Mengaum. Namun, pada saat ini, raungan naga yang berapi-api bergema, menyebabkan seluruh dunia bis dao bergetar. Semua orang terkejut. Bang, dengan ledakan yang memekatkan telinga, badai dahsyat melonjak di pusat domain sembilan naga. Ditemani gelombang energi sembilan naga, pusaran nebula hitam meledak ke segala arah. Di bawah tatapan kaget para penonton, Kaisar Dragon Blood berubah menjadi seekor naga dengan darah suci miliknya. Di bawah cahaya pedang bayangan kacau yang memenuhi langit, naga mas ganas dan menakutkan yang memancarkan aura tirani dan tak tertandingi muncul di mata semua orang. Kekuatannya yang ganas mengguncang langit. Benar-benar kekuatan ganas yang mengguncang langit. Alam bis dao yang besar bergetar dengan gelisah. Naga raksasa yang diubah oleh Kaisar Darah Naga sangat mendominasi dan menakutkan. Di bawah sisi kemas gelapnya, terdapat pola cahaya yang sangat mempesona. Sepasang sayap naga muncul dalam bentuk kait besar. Dari jauh, sepertinya ia memiliki enam cakar naga. Kamu ingin mengalahkanku hanya dengan ini. Jauh dari itu. Suara Kaisar Darah Naga bagaikan sambaran petir. Dia menatap cuhen di langit dengan pupil emasnya yang dingin dan ganas. Untuk bisa memaksa Kaisar ini sejauh ini, kamu harus bangga pada dirimu sendiri. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, makhluk tak menyenangkan yang seperti naga kuno yang menutupi langit membuka mulutnya yang ganas seperti mangkuk pengorbanan. Ditemani oleh nafas naga yang menyala-nyala dan pekat, pilar cahaya besar yang menembus sembilan langit melesat langsung ke arah cuhen. Hah! Hua! Aura yang dahsyat menyapu langit, menyebabkan langit dan bumi bergetar dan langit kehilangan warnanya. Murid cuhen sedikit menyusut. Dengan tergesa-gesa, dia mengulurkan satu telapak tangan, dan serangkaian angin puyuh ungu dan busur petir segera berkumpul di depannya untuk membentuk perisai cahaya berbentuk busur. Sebuah kekuatan yang sangat besar menembusnya. Peng, sumber cahaya emas yang indah muncul ke segala arah di depan tubuh cuhen. Seiring dengan ruang domain yang hancur dan terdistorsi, cuhen tiba-tiba merasakan lengannya mati rasa. Di saat yang sama ketika perisai ungu di depannya hancur, seluruh tubuhnya terkena pilar cahaya yang sangat ganas. Api emas yang kacau melonjak di langit. Cuhen dengan cepat mundur ke belakang. Namun, kaisar darah naga tidak memberi cuhen kesempatan untuk mengatur napas sama sekali. Dia mengepakkan sayap naganya yang seperti cakar dan menerkam cuhen dengan kekuatan untuk merobek langit. Aku akan menghancurkan setiap tulangmu. Huff! Aku khawatir kamu terlalu banyak berpikir. Mata cuhen menjadi dingin. Bang! Ledakan tajam terdengar dari lengan kiri cuhen. Mengaum! Raungan naga lainnya. Semua orang di dunia bisdao merasakan hati sanubari mereka bergetar. Raungan naga ini sepertinya mengandung denyut jiwa mereka. Api ungu yang kuat dan aura hitam muncul dari lengan kiri cuhen. Kemudian, sebuah buku rahasia berbentuk naga yang sangat aneh muncul. Bayangan naga yang hidup dan hidup menempel di lengan cuhen, bergerak ke atas dan ke bawah. Itu seperti tato totem yang muncul secara diam-diam. Mengaum! Ditambah dengan auranya yang ganas dan mendominasi, membuat orang bergidik. Seberkas cahaya hitam mengerikan menembus langit, dan makhluk kuat yang ditutupi sisik hitam pekat, memancarkan aura gelap tak terbatas, tiba-tiba menerobos belenggu dan menerkam kaisar darah naga. Ia memiliki tubuh yang sempurna, kuno dan mendominasi, dan sepasang mata raksasa vertikal yang memandang rendah dunia. Naga hitam. Ekspresi semua orang berubah lagi dan lagi. Bagi banyak orang, ini bukan pertama kalinya mereka melihat makhluk ganas ini. Mereka mengingatnya dengan jelas. Selama konferensi ras suci, naga hitam yang mengamuk ini dengan mudah merobek dada Yusenjin, yang memiliki Dead Beast Void Form. Ketika kaisar darah naga melihat naga hitam yang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, mata metaliknya terbakar amarah. Dia meraung. Beraninya kamu menggunakannya untuk melawanku. Tahukah kamu bahwa ini adalah binatang hati, dari klan suci darah naga? Binatang hati. Raungan keras itu mengguncang banyak orang, menyebabkan darah mereka bergejolak. Mata semua orang membelalak. Itu, naga hitam itu adalah binatang hati dari klan suci darah naga. Bagaimana? Mengaum. Mengaum. Kaisar darah naga, yang telah berubah menjadi naga kuno, melawan naga hitam itu dengan ganas. Kedua naga itu bentrok dengan cakar dan giginya, saling menggigit dan mencabik. Cakar mereka yang seperti kait menggali sisik masing-masing, dan nafas naga yang panas menyembur keluar seperti api. Di langit. Adegan dua makhluk ganas yang saling bertarung sungguh mengejutkan. Pemandangan spektakuler tersebut memberikan dampak visual yang luar biasa kepada semua orang, dan pada saat yang sama, hati semua orang berada dalam kekacauan. Bahkan Mufei menatap Yan Fusu dengan tidak percaya. Itu adalah binatang hati dari klan suci darah naga. Semua orang tahu. Dulu ketika Celestial Tyrk menenangkan masa-masa kacau dan mengambil kendali umat manusia, banyak anggota klan suci yang merasa tidak puas. Kaisar darah naga adalah salah satunya. Namun, Celestial Tyrk menekan semua ras dan bahkan membunuh heartbeast dari klan suci darah naga untuk mengintimidasi semua orang dan sembilan negara. Oleh karena itu, klan suci darah naga adalah satu-satunya klan suci yang tidak memiliki binatang hati. Yan Fusu terdiam beberapa saat, lalu menjawab. Mungkin, mungkin, Mufei bertanya. Saat itu, ketika Celestial Tyrk membunuh heartbeast, klan suci darah naga tidak membawa mayatnya kembali. Adapun apa yang harus dilakukan dengan mayat heartbeast, sangat sedikit orang yang tahu. Kemudian, menurut tetua klan, Celestial Tyrk menemukan bahwa sepotong jiwa binatang naga hitam belum dihancurkan, jadi dia mengirim seorang tetua untuk menyegelnya di suatu tempat. Mata Yan Fusu sedikit terkejut saat dia berbicara. Dia tidak berpikir bahwa setelah sekian lama, sisa jiwa naga hitam akan menempel pada tubuh Chuhen. Mufei mengangguk. Jadi begitulah. Sisa jiwa naga hitam itu pasti telah menyerap kekuatan Chuhen, tapi sekarang setelah dijinakkan oleh Chuhen, ia tidak lagi mematuhi panggilan kaisar darah naga. Harus dikatakan bahwa adegan itu sedikit lucu. Chuhen telah menggunakan binatang hati dari klan suci darah naga untuk melawan kaisar darah naga. Setelah bertahun-tahun, hubungan antara kaisar darah naga dan naga hitam telah terputus, dan kontrak pemanggilan telah kehilangan pengaruhnya. Jika kaisar darah naga ingin mengambilnya kembali, hal pertama yang harus dia lakukan adalah membunuh Chuhen dan melepaskan naga hitam dari penjara. 1712. Mengaum. Dunia berada dalam kekacauan, dan sisa gelombang udara yang dilepaskan secara sembarangan seperti tabrakan nebula. Naga purba yang dibentuk oleh kaisar darah naga dan naga hitam yang dipanggil oleh Chuhen seperti dua binatang buas kuno yang merobek kubah biru surga. Mereka saling terkait satu sama lain dan meletus menjadi pertempuran sengit. Bang! Cakar naga hitam itu setajam penjepit besi, dan tarinya seperti bilah baja, meninggalkan luka berdarah di tubuh besar kaisar darah naga. Cakar kaisar darah naga juga sangat tajam. Setiap cakar menyebabkan ruang retak dan sisik naga hitam beterbangan kemana-mana. Naga hitam. Makhluk hati dari suku suci Dragon Blood. Pemandangan di depannya sungguh mengejutkan dan menakutkan. Saat itu, kaisar Dragon Blood telah memanggil naga hitam untuk melawan Celestial Tyr. Hari ini, dia berhadapan dengan monster hatinya sendiri. Namun, meskipun naga hitam adalah monster jantung dari suku suci Dragon Blood, kondisinya masih jauh dari puncaknya. Itu hanya sisa jiwanya, dan meskipun telah memulihkan banyak kekuatan dengan bantuan Chuhen, ia masih dalam kondisi kesehatan rendah dibandingkan sebelumnya. Segera, kaisar darah naga menekan keganasan naga hitam yang mengerikan itu. Gelombang Yuan Surgawi Kaisar Naga Naga kuno yang berubah dari kaisar darah naga mengeluarkan raungan yang memekatkan telinga. Kemudian angin menjadi kencang dan awan menjadi marah. Polaro emas gelap yang tak terhitung jumlahnya mengalir antara langit dan bumi dan memasuki mulut naga kuno. Berdengung. Langit bergetar, dan cahaya bermekaran seperti bintang. Naga kuno itu mengangkat kepalanya, dan gelombang cahaya besar seperti sinar matahari keluar dari mulutnya. Bang! Bola cahaya giyok yang berisi aura kehancuran tak berujung menghantam tubuh naga hitam itu. Dalam sekejap, langit berubah warna, dan pusaran emas gelap yang dahsyat menyebar di antara keduanya seperti badai yang meluas. Kekuatan yang sangat dahsyat itu seperti bintang yang meledak. Itu menabrak tubuh naga hitam itu. Sisik naga itu terbang ke langit, dan darah berceceran di mana-mana. Tubuhnya yang besar terlempar seperti gunung, dan kemudian mendarat dengan keras di tanah. Boom! Unggungan gunung rusak, dan naga hitam itu menabrak beberapa pegunungan sebelum bisa berhenti. Batuan dari segala ukuran terlempar, dan lapisan tanah yang tebal terkikis. Ekspresi setiap orang yang menyaksikan adegan ini berubah. Kekuatan naga hitam jauh lebih lemah dari sebelumnya. Mengaum! Naga kuno yang telah diubah oleh kaisar darah naga mengeluarkan raungan yang keras, memancarkan aura kemarahan dan mendominasi yang menyebabkan darah di tubuh seseorang menjadi gelisah. Gelombang suara yang tak terlihat menyebar. Banyak orang di dunia Bisdao merasa tidak stabil. Mufei, Yan Fusu, Long King Yang, dan yang lainnya memandang Cu Hen dengan cemas. Kaisar darah naga, salah satu dari sepuluh kaisar agung, terlalu kuat. Kaisar agung Thunderbolt bahkan tidak sepersepuluh dari kekuatan lawannya. Kamu benar-benar pantas mati karena menggunakan monster hati klanmu untuk melawanku, mata besar kaisar darah naga dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas. Kemudian, dia menyeringai dingin. Tapi kau menuruti khayalan, bahkan monster hati bangsaku tidak bisa membunuhku. Huff, aku akan membunuhmu sekarang juga, lalu membawa kembali naga hitam itu. Begitu dia selesai berbicara, cakar naga kuno itu menyebar ke seluruh langit, memicu pusaran bila angin yang tak terhitung jumlahnya. Tubuhnya yang besar menerkam ke arah Cu Hen seperti ribuan sambaran petir. Cu Hen tampak tidak penting di depan pihak lain, baik dari segi ukuran atau aura. Dia sekecil semut. Namun, menghadapi naga kuno yang menimbulkan badai, Cu Hen, yang berdiri dengan bangga di kehampaan, tidak bergerak. Dia bertekad seperti patung. Karena monster hati klanmu tidak bisa mengalahkanmu. Lalu, bagaimana dengan ini? Begitu Cu Hen mengatakan itu, gelombang udara yang tajam tiba-tiba muncul di matanya. Li, hati semua orang menegang. Mata ungu tua Cu Hen sekali lagi memancarkan cahaya iblis dan iblis. Badai ungu yang mengguncang langit dan bumi muncul di langit secara berirama. Garis-garis aliran ungu yang sangat ganas membumbung ke langit. Tanahnya gelap, dan awan gelap menutupi langit. Di langit dunia Bisdao, yang dengan cepat jatuh ke dalam kegelapan. Badai berkumpul dengan cepat, dan pancaran cahaya ungu menembus awan gelap tebal dan tersebar di langit. Sinar cahaya ungu ditembakkan ke bawah pada sudut tertentu, dan kemudian dibiaskan ke arah lain. Pancaran cahaya indah terjalin di langit, bergerak ke kiri dan ke kanan seperti rasi bintang misterius di alam semesta yang luas. Sungguh sangat spektakuler. Ini. Semua orang di dunia Bisdao terkejut. Mufei dan Yan Fusu tidak bisa tidak saling memandang. Mereka bisa melihat keterkejutan yang mendalam di mata satu sama lain. Hah. Ritme spasial yang sangat kuat memenuhi langit dunia Bisdao. Di bawah tatapan bingung yang tak terhitung jumlahnya, pusat pola konstelasi mempesona yang menyegel langit di atas Bisdao melepaskan ritme kekuatan menakutkan yang membuat seseorang berdebar-debar. Ledakan. Ledakan yang memekakan telinga hampir menembus gendang telinga semua orang. Ruang di dalam pola konstelasi runtuh dengan cepat, dan lubang pusaran besar secara paksa terkoyak oleh kekuatan yang sombong. Gemuruh. Seperti jurang maut yang terhubung ke sisi lain alam semesta, retakan itu meluas dengan cepat, dan hantu besar yang tampaknya datang dari kegelapan jurang memasuki pandangan semua orang. Aura itu membuat hati seseorang bergetar. Pemandangan ini. Itu pernah muncul di konferensi Ras Suci sebelumnya. Namun sepertinya berbeda dengan saat itu. Mengaum. Tiba-tiba, langit dan bumi berguncang, dan hati manusia bergetar. Di bawah sepasang mata melebar yang tak terhitung jumlahnya, miliaran cahaya ungu terjalin, dan aura yang sangat ganas melonjak seperti arus deras. Di bawah langit yang robek, makhluk besar yang dipenuhi cahaya ungu langsung melintasi batas pesawat dan muncul di langit di atas Bis Dao World. Surga. Ini. Semua orang terkejut. Semua orang terkejut. Terutama Li Wuxiang, Rao Fei Luan, Li Kun, dan anggota klan mata iblis lainnya. Mereka merasakan jantung mereka berhenti berdetak. Heartbeast, suara Li Wuxiang bergetar. Binatang hati klan mata iblis. Bagaimana mungkin? Binatang hati. Berbeda dengan yang terjadi di konferensi ras suci. Saat itu, yang terlihat hanyalah siluet hitam. Kali ini, semua orang dapat dengan jelas merasakan dan melihat keberadaannya. Mengaum. Raungan yang membuat jiwa orang gemetar. Entah itu pihak aliansi atau pihak yang menjaga dunia Bis Dao, mata semua orang bergetar dengan gelisah. Ketua Istana Misteri Surgawi, bibir Mufei bergerak sedikit, dan dia mengucapkan beberapa kata dengan suara bergetar. Hou bersayap sembilan bintang yang tidak menyenangkan. Hou bersayap sembilan bintang yang tidak menyenangkan. Binatang hati klan mata iblis. Sebelumnya, hanya kaisar mata iblis yang bisa memanggil binatang buas yang tiada taranya. Itu sangat besar sehingga tampak seperti kapal raksasa yang melayang di langit. Kepalanya seperti punggung bungkuk, lehernya seperti ular, cakar depannya seperti elang, dan cakar belakangnya seperti harimau. Tubuhnya ditutupi sisik ungu yang terlihat seperti baju besi, dan ada empat sayap seperti kilat di punggungnya. Ia juga memiliki sayap di ekornya. Sayap di ekornya setajam pisau. Ketika hardbeast tiba, sembilan surga memucat. Puluhan ribu badai berlalu. Chu Hen, yang berada di bawah Hou bersayap sembilan bintang yang tidak menyenangkan, juga dikelilingi oleh badai ungu. Dia seperti raja tak tertandingi yang mengendalikan dunia, memandang rendah kaisar darah naga, yang telah berubah menjadi naga kuno. Hou bersayap sembilan bintang yang tidak menyenangkan telah muncul kembali. Bahkan sebagai seorang kaisar, bagaimana kamu bisa melawannya? Mata dingin kaisar darah naga dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya saat dia merasakan aura ganas yang datang dari Hou bersayap sembilan bintang yang tidak menyenangkan. Belum lama ini, Chu Hen hanya memanggil bayangan. Sekarang, dia secara langsung meniru metode kaisar mata iblis. Membunuh. Kaisar darah naga tidak takut sama sekali. Jadi bagaimana jika kamu adalah hardbeast? Bahkan jika kaisar langit datang, aku akan mencabik-cabikmu hari ini. Mengaum. Mengaum. Begitu dia selesai berbicara, sembilan patung naga yang berdiri di langit mengeluarkan pilar cahaya menyilaukan yang melesat ke langit. Setelah itu, bayangan naga emas agung yang tak terhitung jumlahnya keluar dari pilar cahaya dan berkumpul menuju kaisar darah naga. Saat mereka bergerak, energi jiwa naga yang memenuhi langit melonjak di depan kaisar darah naga. Kekuatan tak terbatas dengan cepat berkumpul di dalamnya, melahirkan bola energi yang sangat besar. Bola energi terus membesar dan bertabrakan, dan ilusi sembilan naga masih ada di sekitarnya. Guntur bergemuruh dan angin menderu-deru. Kaisar darah naga, yang telah berubah menjadi naga kuno, mengangkat kepalanya dan mengeluarkan nafas naga yang panas. Nafas naga itu meletus dengan kekuatan dahsyat yang melonjak menuju bola energi dengan sembilan naga yang berkeliaran di sekitarnya. Kaisar naga giyok sembilan jiwa. Hah! Disertai dengan jalur depresi dan distorsi di ruang angkasa, bola giyok sembilan jiwa yang sangat menakutkan itu seperti meteorit penghancur yang melintasi kubah biru surga. Itu menyapu aura yang bisa menembus bima sakti dan langsung meledak menuju lokasi Chuhen. Hilang sepenuhnya. Badai yang dahsyat dan dahsyat menekan setiap inci ruang. Mata Chuhen masih memiliki sikap seorang raja. Hou bersayap sembilan bintang yang tidak menyenangkan, binatang hati di belakangnya, juga mengeluarkan aura kuno dan misterius. Pada saat yang sama, sinar cahaya ungu yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan seperti kesengsaraan petir yang berakhir di dunia. Langit seolah diselimuti jaring cahaya tiga dimensi yang menutupi langit. Kemudian, Hou bersayap sembilan bintang yang tidak menyenangkan juga membuka mulutnya dan meludahkan pilar cahaya ungu yang kuat. Dentang. Seperti kilat tiada taraf yang menembus langit, pilar besar cahaya surgawi menembus awan dan kehampaan. Dalam perjalanannya ke bawah, itu berubah menjadi paku ungu besar yang mengalir dan terjalin. Itu sebanding dengan kekuatan hukuman Tuhan. Itu seperti pedang yang bisa menghancurkan langit. Rumbel, di bawah tatapan kaget ratusan ribu orang di Bisdow World, dua kekuatan mengerikan yang bisa menghancurkan langit bertabrakan secara langsung. Misalnya, bola emas mirip meteorit itu dikelilingi oleh sembilan naga. Paku silinder ungu yang sebanding dengan hukuman Tuhan terjalin dengan petir. Bang! Begitu keduanya bertabrakan, seluruh langit dunia Bisdow tiba-tiba runtuh. Gelombang kejut yang kuat dengan warna berbeda menyebar ke seluruh penjuru, seperti nebula badai yang pecah, lapis demi lapis, menakutkan seperti air pasang. Langit runtuh dan bumi runtuh. Gunung-gunung dan sungai-sungai semuanya terisi dan rata. Domain sembilan naga yang diciptakan oleh kaisar darah naga langsung terkoyak, dan sembilan patung naga yang berdiri di sekitarnya hancur menjadi jutaan pecahan kristal. 1713 Domain sembilan naga, penggabungan jiwa naga. Binatang hati turun, bintang tak menyenangkan menutupi langit. DENTANG! Pada saat ini, seluruh dunia bisdaw terbalik, dan nebula meledak. Di bawah tatapan kaget dari berbagai ras dan kekuatan, domain sembilan naga langsung diledakan oleh gelombang kejut yang dahsyat. Langit runtuh, dan sebuah lubang besar muncul di sembilan surga. Akibat dari pusaran cahaya yang menyapu secara sembarangan, seperti cahaya galaksi yang terus melonjak, menyapu pegunungan dan sungai di dunia bisdaw seolah-olah mereka sedang dihukum oleh dewa. Satu demi satu gunung dan sungai menguap dan mencair. Bumi yang terbalik ke segala arah bagaikan gelombang tsunami. Gelombang demi gelombang, dengan cepat meluas dan melonjak ke arah belakang. Para ahli dari berbagai ras di dekat domain sembilan naga semuanya memuntahkan darah. Binatang buas dan monster ganas yang tak terhitung jumlahnya di dunia bisdaw berubah menjadi beberapa bagian. Terkejut. Itu memenuhi hati setiap orang yang hadir. Bahkan para ahli dari Storm Saint-Tribe, Rock Saint-Tribe, dan Imperial Beast Saint-Tribe gemetar dari lubuk hati mereka. Langit dan bumi benar-benar runtuh. Melihat badai mengerikan yang melanda seluruh dunia bisdaw, banyak orang yang linglung. Dampak visual yang kuat membuat mereka merasa tidak nyata. Terutama ketika Ho bersayap sembilan bintang yang tidak menyenangkan muncul, tidak ada yang berani percaya bahwa itu nyata. Apakah ini kekuatan binatang hati, Mufei, penguasa istana surgawi misterius, terkejut. Ledakan. Bang. Badai yang lebih kacau lagi meledak di langit dunia bisdaw. Cahaya ungu yang menyilaukan dan bayangan naga emas yang pekat seperti dua tsunami yang menutupi langit. Naga purba yang telah diubah oleh kaisar darah naga dan binatang hati dari klan suci mata iblis, bintang yang tidak menyenangkan, Ho bersayap sembilan, keduanya telah jatuh ke dalam ruang terdistorsi akibat gelombang kejut. Mengaum, naga kuno itu mengeluarkan raungan panjang. Setiap inci tubuhnya bergetar hebat, dan cakarnya berayun keluar. Jadi bagaimana jika itu adalah heartbeast? Kalian tidak bisa mengalahkanku, kaisar darah naga. Badai memenuhi langit dan menutupi bumi. Naga primordius menunjukkan kekuatan ilahi kaisar naga yang tak tertandingi. Itu seperti binatang suci di tengah badai, kekuatannya menembus langit. Namun, saat kaisar darah naga selesai berbicara, lolongan tajam yang menembus kedalaman jiwa semua orang tiba-tiba terdengar. Melayang dengan bangga di udara di bawah hou bersayap sembilan bintang yang tidak menyenangkan, sepasang mata umu iblis Juhen bersinar dengan ritme kekuatan yang sangat kuat. Pekikan. Sembilan bintang berputar di matanya. Gelombang udara yang cepat dan tajam menembus gendang telinga semua orang, seolah-olah ada cahaya yang berputar di sekeliling mereka. Siu. Suara mendesing. Pada saat berikutnya, dua anak panah umu tiba-tiba keluar dari mata iblis Juhen. Dua berkas cahaya ungu berputar mengelilingi satu sama lain seperti dua ikan todak yang saling mengejar. Kemudian, mata Juhen menjadi dingin, dan kecepatan rotasi sembilan bintang di kedalaman pupilnya tiba-tiba meningkat. Bersamaan dengan ritme gravitasi yang tak terlihat, kecepatan kedua panah cahaya juga meningkat secara eksponensial. Saat mereka saling mengejar, serangkaian suara, sing, yang aneh terdengar, dan kemudian kedua anak panah itu terbelah menjadi sembilan anak panah tajam seperti hantu. Siu, siu, siu. Sembilan anak panah cahaya meledak dengan momentum yang sangat kuat, dan pusaran cahaya yang cepat berpotongan dan mengalir dengan cepat pada badan anak panah tersebut. Dalam prosesnya, topan yang berkumpul di sekitar sembilan anak panah itu terus bertambah kuat. Mata iblis bintang sembilan, panah dunia yang menusuk. Sembilan anak panah. Sembilan berkas cahaya. Mereka menerobos badai, seperti kilatan cahaya bintang yang melintasi langit malam. Murid semua orang sedikit menyusut. Pupil vertikal kaisar darah naga, yang telah berubah menjadi naga kuno, juga menyusut. Ini. Naga purba itu segera mengeluarkan nafas naga yang panas untuk menemui anak panah tersebut. Namun, hanya dua panah cahaya pertama yang berhasil dilepaskan. Mendesis. Suara senjata tajam yang menembus daging terdengar cepat dan jelas. Di bawah tatapan tak percaya yang tak terhitung jumlahnya, tujuh panah aurora yang tersisa menembus api nafas naga. Lima di antaranya menembus dada naga primordius, satu menembus kakinya, dan satu lagi menembus cakarnya. Tujuh berkas cahaya. Saat mereka menembus langit, mereka juga menembus tubuh kaisar darah naga. Ruang angkasa. Dunia. Seolah-olah waktu melambat. Mata semua orang terbuka lebar, dan wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya yang mendalam. Mengaum. Naga kuno itu mengeluarkan raungan yang dalam, dan kemudian cahaya kemasan yang menyelaukan muncul dari tubuhnya. Segera setelah itu, angkanya menyusut dengan cepat. Segera, sosok yang sedikit acak-acakan memasuki pandangan semua orang. Wajah kaisar darah naga sangat suram, dan beberapa lubang terlihat jelas di tubuhnya, dari mana darah mengalir. Dia memandang cuhen, yang melayang di kehampaan, dengan kaget. Anda. Yang mulia, luka yang disebabkan oleh mata iblis bintang sembilan tidak dapat disembuhkan. Sudut bibir cuhen melengkung, dan auranya yang kuat langsung menutupi kaisar darah naga, salah satu dari sepuluh raja agung. Hati setiap orang yang hadir gemetar hingga ekstrim. Terutama mereka yang berasal dari klan mata iblis Sein, yang memandang ke arah hou bersayap sembilan bintang yang tidak menyenangkan. Pada saat ini, seolah-olah mereka melihat bayangan kaisar mata iblis di cuhen. Huff, aku tidak akan melepaskanmu. Mata kaisar darah naga dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Kemudian, dia melambaikan tangannya ke dalam kehampaan, dan retakan muncul di kehampaan. Jika kamu punya nyali, datanglah ke dunia daus surgawi, sesegera mungkin. Aku akan menunggumu di sana. Dengan itu, kaisar darah naga berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki celah tersebut. Melihat kaisar darah naga yang melarikan diri, Mufei, Yanfusu, dan yang lainnya tidak bisa menahan rasa kasihan. Jika dia membunuh kaisar darah naga sekarang, kekuatan enam jalan dunia akan sangat berkurang. Kaisar darah naga tahu bahwa dia tidak bisa melewati hou bersayap sembilan bintang yang tidak menyenangkan dan mengalahkan cuhen, jadi dia memilih untuk melarikan diri terlebih dahulu. Bagaimanapun, dia adalah salah satu dari sepuluh raja agung. Meskipun cuhen bisa mengalahkan lawannya, di dunia enam jalan ini, raja agung darah naga tidak bisa memaksanya untuk tetap tinggal. Jika Mufei tidak terluka, dia mungkin bisa menghentikan kaisar darah naga. Namun, dengan kekalahan kaisar darah naga, garis pertahanan dunia bis dao juga runtuh. Formasi storem sein klan, rok sein klan, dan imperial bis sein klan semuanya hancur. Membunuh. Mengenakan biaya. Istana Misteri Surgawi, klan suci mata iblis, ras kekacauan, aliansi bela diri, kota kun, dan banyak ahli kekuatan lainnya bagaikan sekawanan binatang buas. Mereka dengan cepat menduduki kota-kota bis dao world. Garis pertahanan berbagai ras hancur total. Tidak ada yang menyangka kaisar darah naga akan dikalahkan. Tekanan yang dipancarkan oleh cuhen menutupi langit dan bumi, mengendalikan seluruh bis dao world. Dengan kekalahan raja naga, raja cu akan dinobatkan. Cuhen berdiri dengan bangga di langit, tetapi sosok mudanya sangat mendominasi. Dunia bis dao telah hancur, tidak ada jalan untuk kembali sampai kita memasuki dao surgawi. Membunuh. Krong. Pasukan ekspedisi yang perkasa seperti gelombang hitam yang mengalir deras. Kapal-kapal raksasa dari awan yang mengalir tak terbendung saat mereka menerobos langit dunia bis dao dan menyerbu menuju dunia surga dao. Titik. Titik. Dunia neraka dao. Bang. Lingkaran cahaya itu seperti riak galaksi, dan para ahli yang mencoba menyelamatkan raja langit terbakar semuanya terpesona. Segel kembar. Setengah cahaya. Setengah kegelapan. Master Clan Light Saint Clan dan Master Clan Darkness Saint Clan seperti dua bintang kembar misterius. Di dalam bola bintang raksasa, Raja Langit terbakar terperangkap di tengah kegelapan dan cahaya, tersegel sepenuhnya di dalamnya. Tanah retak terbuka, dan jurang yang dalam muncul. Cahaya tak berujung melonjak keluar dari jurang dan terhubung ke Twin Life Jades Pere yang memenjarakan Burning Heaven Monarch. Heh, jangan sia-siakan usahamu. Jika penghalang itu bisa ditembus dengan mudah, bagaimana mungkin itu bisa memenjarakan Kaisar Agung? Kaisar Suci kegelapan tertawa dingin. Kalian berdua tak tahu malu, Raja Langit terbakar sangat cemberut saat ini. Seolah-olah tangan dan kakinya diikat, dan dia tidak dapat menggunakan kultifasinya yang kuat. Pada saat yang sama, para ahli tingkat tinggi dari suku Suci Mata Suci di kapal raksasa itu melompat maju dan menyerang ke depan. Gunakan kekuatan luar angkasa, kata salah satu komandan. Dipahami. Segera setelah dia selesai berbicara, serangkaian cahaya emas yang kuat dan suci meledak dari mata selusin ahli suku Mata Suci Ilahi. Memekik. Bersenandung. Banyak kekuatan mengejutkan yang terjalin dan bertumpuk, dan ruang di sekitar bola berbintang yang memenjarakan Raja Langit terbakar tiba-tiba menjadi terdistorsi. Namun, permukaan bola berbintang mulai bergetar, dan pusat bola berbintang menjadi stabil seperti perunggu. Oh tidak, kekuatan ruang tidak bisa mencapai bagian dalam penghalang. Apa? 1714. Oh tidak, kekuatan ruang tidak bisa mencapai bagian dalam batas. Mereka menggabungkan kekuatan batas garis keturunan tubuh Suci Mata Ilahi dalam upaya untuk melepaskan kaisar langit terbakar, yang terjebak dalam segel kembar. Namun, yang mengejutkan, kekuatan Mata Ilahi, yang dapat mendistorsi ruang, tidak mampu menembus batas tersebut. Pemimpin klan kegelapan Suci mencibir. Berdengung. Bola bintang, yang setengah gelap dan setengah terang mengalir dengan pusaran air yang misterius dan indah. Kaisar Agung. Para anggota klan Suci Mata Ilahi tampak serius. Tiba-tiba, pada saat ini, riak energi yang sangat kuat datang dari pusat komando Divine Ice Saint Rache. Mereka tanpa sadar melirik. Mata Ilahi Bintang Sembilan. Mata Dewa Bintang Sembilan seperti mata dewa, menghadap semua makhluk hidup dan menunjukkan kekuatan seorang kaisar. Saat ini, Bai Kiyanyu sedang memegang busur dengan pola spiritual emas di tangannya. Anak panah tajam itu diukir dengan tanda sepasang mata dewa. Itu. Itu juga merupakan senjata ilahi tiada taraf yang berada di peringkat keempat dalam daftar senjata ilahi. Panah Suanyuan, Peringkat keempat. Melihat panah ilahi Suanyuan di tangan Bai Kiyanyu, semua orang di alam Neter Dao menyipitkan mata. Suara tali busur yang bergetar menarik jiwa setiap orang. Saat jari-jarinya melepaskan tali busur, suara, wuss, suara angin kencang yang menusuk terdengar, dan seberkas aurora emas menyapu seperti meteor yang melesat melintasi langit malam. Aliran udara dengan cepat menembus. Itu seperti pesawat ulang-alik berusia 10 ribu tahun yang menelusuri matahari, bulan, dan bintang. Itu mengejutkan semua orang di dunia. Itu berasal dari Putri Kaisar Putih, Bai Kiyanyu. Lingkaran riak menyebar di udara, dan panah Suanyuan menembus sisi gelap bola bintang. Ia menerobos kekuatan segel di area gelap, dan terbang menuju raja langit terbakar di tengah. Sangat cepat. Semua orang di kedua sisi merasakan hati mereka di mulut mereka. Dalam cahaya yang ada di dalam batas, pemimpin klan kegelapan suci tidak panik sama sekali. Seringai sembrono muncul di wajahnya. Bersamaan dengan tawa yang ringan dan mengejek, fluktuasi spasial yang kuat segera muncul di dalam penghalang penyegelan. Kekuatan tak kasat mata melonjak seperti arus bawah dari laut dalam. Setiap hantu bagaikan cakar tajam yang terentang. Meskipun kecepatan pergerakannya masih sangat cepat, jangkauannya menyusut dengan cepat. Seperti korek api yang perlahan padam di malam yang gelap, aurora panah menghilang ketika jaraknya hanya 20 hingga 30 meter dari kaisar langit yang terbakar. Hati suku suci bermata suci dan suku suci langit terbakar tenggelam ke dasar. Hahaha, maaf, yang mulia. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya seperti jaring raksasa yang menutupi langit, terus-menerus melahap bola bintang. Sembilan titik cahaya di kedalaman pupilnya saling mengejar. Lingkaran gelombang udara yang tak terlihat bergetar dan menyebar antara langit dan bumi. Apa? Bagaimana ini mungkin? Tanpa memberi kesempatan kepada siapapun untuk bereaksi, kicauan burung yang keras dan jelas tiba-tiba bergema dari dalam bola bintang. Tidak baik. Segera setelah mereka berdua selesai berbicara, cahaya merah menyala membumbung ke langit, dan cahaya api yang menyerupai letusan gunung berapi berumur 10 ribu tahun benar-benar meletus dari dalam. Lampu merah yang mendominasi memenuhi langit. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang terkejut. Bagaimana Mokingli, burung pipit api surgawi bersayap suci, bisa masuk ke dalam? Mata ayah sudah berguna sekarang. Ledakan. Burung pipit api surgawi bersayap suci bagaikan burung phoenix yang bermandikan api, meledak dengan cahaya ilahi warna-warni yang menembus penghalang ke segala arah. Keseimbangan antara kegelapan dan terang langsung rusak. Membakar surga, murka. Saat suara dingin itu turun, kobaran api itu seperti lahar mengerikan yang telah muncul selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, langsung menembus semua pengekangan. Itu meledak ke segala arah. Sedikit lagi. Gunung, sungai, dan bumi. Lapisan demi lapisan bebatuan, tanah, gletser, lautan api. Semuanya hancur akibat ledakan. Seluruh dunia bawah sepertinya menyambut baik ledakan matahari, dan suhu naik ke tingkat yang tak tertahankan. Giliranku sekarang. Niat membunuh memenuhi langit dan bumi. Tidak. Sebelum pihak lain selesai berbicara, api merah yang mengamuk langsung meledak di depan suku kegelapan suci. Api hukuman surgawi apokaliptik yang mendominasi mengalir melalui setiap inci meridian dan tulang suku kegelapan suci. Fitur wajahnya berubah, dan kemudian api menyembur keluar dari tujuh lubangnya. Ceritan yang membekukan darah membuat kulit kepala terasa kesemutan. Tidak ada belas kasihan sama sekali. Terutama Light Sein Clan Master, wajahnya pucat. Tidak ada keraguan. Lampu, formasi suku kegelapan suci berada dalam kekacauan, dan mereka tidak lagi berpikir untuk melawan. Mereka semua melemparkan sepanduk mereka dan melarikan diri. Kembali ke, dunia surga Dao. Membunuh. Pasukan perkasa melonjak ke depan seperti air pasang yang menerobos bendungan, dan kapal-kapal raksasa melaju ke depan seperti binatang buas purba. Alam mimpi buruk. Seperti yang dia duga. Mereka menyerang dunia surga Dao dari lima alam berbeda. Melihat kekuatan utama klan Sein Reinkarnasi mundur, pihak klan bintang Sein menghela nafas lega. Seorang ahli dari Star Sein Clan berkata kepada Star Sein Emperor. Matanya dipenuhi dengan cahaya yang dalam. Setelah alam luar dari dunia enam jalan ditembus, tidak dapat dihindari bahwa lima pasukan akan berkumpul di dunia surga Dao. Pasukan perkasa berbaris menuju alam hukum surgawi dengan kekuatan destruktif. 1715. Dunia enam jalur. Itu adalah kekacauan. Hutan belantara hebat, Xingqen, Sembilan Dunia Bawah, Fentian, dan Cutir. Kelima pasukan maju menuju dunia dao surgawi dari lima arah berbeda. Itu adalah tim ekspedisi yang besar dan perkasa. Perahu emas awan mengalir itu seperti binatang prasejarah. Mereka menginjak-injak gunung dan sungai, menerobos langit, dan menyerang enam jalan surga reinkarnasi. Ledakan. Bang. Gunung dan sungai runtuh, langit menjadi gelap, dan aura pembunuh memenuhi udara. Situasi pertempuran terus berkembang. Garis pertempuran pun diperpanjang. Di langit, monster dan burung memekik. Aura pembunuh itu seperti badai yang dengan cepat menduduki wilayah terluar dunia dao surgawi. Dunia dao surgawi. Sarang klan suci reinkarnasi. Kota dao surgawi. Dari jauh, tidak berlebihan jika menyebutnya sebagai kota surgawi. Istana-istana mewah maju satu demi satu. Ada istana bawah tanah yang dibangun di lembah dan pegunungan, serta pavilion pengamatan bintang yang berdiri di puncak-puncak raksasa. Ada juga koridor panjang yang membentang di kedua sisi langit. Di kedua sisi koridor, adalah pangan Tianmen yang terhubung ke langit di atas puncak, dan ada juga altar zen persembahan surga yang terlihat seperti seorang raja. Yang mewariskan perintah kepada dunia. Spektakuler. Gaib. Itu adalah pemandangan yang patut disaksikan. Apakah itu, kota dao surgawi, yang legendaris? Ini benar-benar seperti surga. Mufei, penguasa istana misteri surgawi, bergumam dengan sungguh-sungguh di belakang pasukan yang maju dari dunia bisdao. Di sampingnya, mata cuhen bersinar dengan sedikit emosi. Kita harus mengakui bahwa tingkat menakjubkan kota dao surgawi sebanding dengan sepuluh kota pencarian putih. Jika seseorang tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, akan sulit membayangkan ada kota surgawi yang begitu megah di dunia. Kata Yan Fusu, tidak peduli betapa bagusnya tempat itu, tetap saja itu adalah tempat yang kotor. Mufei menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sedikit tekat muncul di matanya, dan dia berkata kepada cuhen, empat pasukan lainnya seharusnya sudah mencapai wilayah terluar dunia dao surgawi. Ayo serang kota secara langsung. Cuhen memiliki keagungan seorang raja di antara alisnya. Pekik, gelombang udara kecil bergetar di kedalaman pupilnya, dan seberkas cahaya ungu melintas di matanya. Masuk ke kota. Perintah untuk menyerang telah diturunkan. Genderang perang bergemuruh. Lagu pertempuran yang penuh semangat bergema antara langit dan bumi. Dalam sekejap, pasukan dari Bis Dao Rilem melonjak ke kota Tiandao seperti banjir yang menerobos bendungan. Membunuh. Mengenakan biaya. Ratakan alam hukum surgawi. Suar api berkibar saat burung-burung ganas membelah langit. Pada saat yang sama, guncangan dan kerusuhan yang sangat kacau terjadi di perbatasan wilayah lain yang terhubung dengan kota hukum surgawi. Di bawah pengepungan banyak pihak, penjaga kota Tiandao dan pasukan berbagai ras dipaksa kembali ke dalam kota. Masuk dan keluar dari dunia enam jalan. Itu telah mengalami kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sepanjang perjalanan, terjadi api dan asap. Darah mengalir seperti sungai di sepanjang jalan. Mayat menumpuk seperti gunung di sepanjang jalan. Pada saat ini, di sisa medan perang di belakang Bisdowelt. Seorang gadis kecil mungil dengan ciri-ciri halus sedang mengarungi tumpukan mayat. Dia sendirian, dan satu-satunya teman yang dimilikinya adalah seekor monyet kecil berbulu emas. Monyet kecil itu dengan patuh berjongkok di bahunya, dan sepasang mata coklat bundar mengamati kekacauan itu ke segala arah dengan sedikit kebingungan. Sebagai perbandingan, gadis kecil mungil itu tampak sangat tenang. Menghadapi medan perang berdarah di depannya, matanya penuh ketenangan yang tidak sesuai dengan usianya. Wow! Tiba-tiba, auman binatang buas datang dari tebing yang rusak. Kemudian, bayangan hitam secepat kilat melesat di depan gadis kecil itu. Itu adalah binatang buas yang tampak seperti kadal aneh. Ia memperlihatkan gigi tajamnya dengan dingin, dan pupil vertikalnya menatap ke arah lain. Kek-ke! Kemudian, beberapa binatang buas dengan aura dingin juga melesat keluar dari tumpukan mayat lainnya. Banyak monster ganas mengelilingi gadis kecil di tengah, seperti serigala lapar yang menatap domba segar. Namun, masih tidak ada sedikitpun rasa takut di wajah gadis kecil itu. Bahkan kerutan pun tidak muncul di wajahnya. Merayu! Merayu! Ditemani oleh serangkaian lolongan yang memekakan telinga, banyak binatang buas yang tertawa terbahak-bahak dan menerkam ke arah gadis kecil itu dari segala arah. Cakar tajam mereka memancarkan cahaya dingin ke udara. Garis-garis bayangan hitam yang secepat kilat bagaikan bilah bayangan sabit grim reaper. Pada saat ini, monyet emas kecil yang sedang berjongkok di atas gadis kecil itu tiba-tiba berlari keluar. Detik berikutnya, aura iblis yang sangat agung muncul dari tubuh monyet emas kecil itu. Mengaum! Tanah meledak, dan angin serta awan menderu. Bersamaan dengan lingkaran badai petir destruktif yang meledak dengan cepat, kera raksasa mengejutkan yang tingginya ribuan kaki dan tampak seperti iblis ganas kuno muncul. Kera raksasa ganas itu melontarkan pukulan dan langsung menghancurkan salah satu binatang buas itu hingga berkeping-keping. Binatang-binatang itu sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa dua hal kecil di depan mereka ternyata begitu sulit untuk dihadapi. Monyet emas yang telah berubah menjadi kera raksasa mengamuk dan menyerang terus-menerus, menghancurkan semua binatang buas yang mengelilinginya menjadi berkeping-keping. Gadis kecil di belakangnya masih sangat tenang saat menyaksikan adegan berdarah di depannya. Sampai kera raksasa itu menghancurkan semua binatang buas, dia hanya terus berjalan menuju kedalaman alam Bisdao dengan langkah ringan dan mantap. Saat ini, di suatu tempat di alam lain, seorang pria kurus sedang berjalan di antara tumpukan mayat dengan ekspresi dingin. Dia berjalan melintasi medan perang, dan sepertinya ada kegelapan sedalam 10.000 meter yang tersembunyi di kedalaman matanya. Ada beberapa rantai besi di sekeliling tubuhnya. Meskipun dia memiliki penampilan dan tubuh manusia, aura yang dia pancarkan sangat dingin. Aura ganas. Aura setan. Inilah aura yang keluar dari tubuhnya. Juga manusia. Juga iblis. Kota Tiandao. Angin bertiup, dan cuaca berubah. Ini adalah kota surga yang tidak ada duanya di dunia manusia. Tata letak kota Tiandao sangat menakjubkan. Ada jurang maut di kota, dan ada ribuan istana. Ada jembatan raksasa dan benteng langit. Suku suci reinkarnasi. Sebagai pemimpin 10 suku suci terkuat yang diakui publik, hanya ada sedikit orang luar yang berani menginjakan kaki di tempat ini sejak zaman kuno. Hari ini, kelima pasukan menerobos gerbang kota dan menyerbu ke dalam kota. Pertempuran antara suku suci di wilayah manusia terus meningkat dan meningkat. Di pusat kota Tiandao. Di panggung raja yang tampak seperti upacara penobatan. Pilar surgawi yang berdiri di bawah langit memancarkan keagungan dan dominasi yang tak tertandingi. Di sekitar pilar surgawi, tampaknya ada ular piton naga emas. Di atas sembilan langit, ada burung dan elang raksasa yang mengjulang tinggi di langit. Di atas panggung raja, ada tiga singgah sana. Kaisar reinkarnasi dan dewa alam semesta Guji sedang duduk di singgah sana di tengah. Mereka tetap tenang seperti biasanya. Tidak ada sedikitpun gejolak emosi mereka. Mereka seperti air di sumur dalam yang tidak akan pernah berubah. Bahkan riak sekecil apapun tidak dapat menggerakkan mereka. Kaisar kekacauan di sebelah kiri melihat ke posisi di sebelah kanan. Bagaimana jika dia terluka? Ekspresi Kaisar Darah Naga di singgah sana sebelah kanan langsung menjadi gelap. Dia memandang Kaisar reinkarnasi dengan tatapan yang sedikit menyeramkan, lalu menjawab dengan dingin, aku sedikit ceroboh. Oh! Kaisar kekacauan mengangkat alisnya, putra curantian sudah memiliki kekuatan untuk menggantikanmu. Mustahil! Kaisar Darah Naga tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya, seluruh wajahnya dipenuhi embun beku. Aku hanya ceroboh sesaat, itu sebabnya aku tertipu oleh tipuan bocah itu. Mulai hari ini dan seterusnya, tunggu aku untuk mencabik-cabiknya. Kaisar Langit Primordial Chaos tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Kemudian, matanya menjadi dingin dan suaranya jelas jauh lebih rendah. Mereka di sini. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, Menara Kota Tenggara Kota Tiandao dihancurkan oleh gelombang kejut yang sangat besar. Saat pasukan yang besar dan perkasa menyerbu ke dalam kota, banyak kapal raksasa menerobos awan dan tiba di langit di atas kota hukum surgawi. Suku Bintang Sein ada di sini. Suara gemuruh Star Sein Emperor menembus telinga semua orang di kota, menyebabkan kulit kepala mereka mati rasa. Ledakan. Ledakan. Kemudian, di arah lain, Menara Kota Runtuh, Istana Runtuh, dan lapisan bangunan megah hancur akibat benturan yang sangat besar. Suku Suci Hutan Belantara Besar ada di sini. Suku Suci Yang Buruk ada di sini. Suku Suci Langit Terbakar ada di sini. Suku Suci Mata Suci ada di sini. Tren umum seperti gelombang pasang. Kuang Dang. Kemudian, suara paling intens dan berat datang dari arah Bis Dao World. Tanah retak sedikit demi sedikit, dan jurang yang sangat megah langsung menyerbu kota Tiandao dari jauh. Aura yang kuat mendorong ke depan, seperti Pedang Surgawi yang menembus tenggorokan musuh. Suku Suci Mata Iblis ada di sini. Istana Tianji ada di sini. Klan Chaotik ada di sini. Klan tiba, lima tentara berkumpul. Surga tidak punya hati, kami akan mengguncang dunia. Reinkarnasi tidak adil, kita akan menyalakan petir. Perintah telah diberikan, kami tidak akan kembali. Kami tidak akan berhenti sampai kami membunuh surga. Drum Militer, Klakson. Penuh semangat. Lagu perang yang merdu. Keras dan mengguncang bumi. Komandan suku Star Sein, suku Suci Abismal, suku Suci Langit Terbakar, Chu Hen, Mufei, dan Bai Kianyu saling memandang. Lima tentara berkumpul di dunia Tiandao. Inilah yang mereka harapkan. Tidak ada seorang pun yang hilang. Kelima tentara semuanya tiba. Sementara itu, di dalam kota Tiandao, reinkarnasi, darah naga, kekacauan, cahaya, kegelapan, badai, binatang kekaisaran, dan ras lainnya berkumpul di kota. Ini akan menjadi pertarungan terakhir. Bisakah Six Paths World mempertahankan garis pertahanan terakhir ini? Bisakah aliansi ras suci memenangkan pertarungan terakhir ini? Ini terkait dengan nasib seluruh umat manusia. Panggung Kerajaan Surga Tinggi. Kaisar Darah Naga dan Kaisar Purbakala telah berdiri. Heh, kalian semua di sini, yang terakhir tersenyum sinis. Dewa Kosmos Guji, turun ke sini, Kaisar Agung Langit terbakar meraung. Seperti kata pepatah, saat musuh bertemu, matanya menjadi merah. Suku suci langit terbakar hampir musnah, kebencian di antara mereka telah mencapai titik di mana hanya satu pihak yang bisa berhenti. He he, Chaos Monarch mencibir, kamu seharusnya bersyukur aku menyelamatkan nyawamu saat itu. Tutup mulut anjingmu, Raja Langit terbakar meraung dan menunjuk ketiga orang di panggung Kekaisaran Langit Tinggi. Kalian semua serakah dan tidak tahu malu. Hari ini, aku akan membakar dunia enam jalan ini menjadi abu. Hahaha, jika kamu mampu, datanglah padaku, Raja Darah Naga tertawa. Api berkobar di mata Raja Langit terbakar. Mata Jiu Yu, Sing Chen, dan Great Wilderness Monarch dipenuhi dengan rasa dingin. Kelima pasukan itu maju terus. Para prajurit tiba di kota. Namun mereka tidak santai atau mengendur. Pada saat ini, suara tenang Raja Reinkarnasi terdengar. Selamat datang di dunia surga dawku. Jika ada kelalaian, mohon maafkan aku. Bagaimanapun, ini adalah yang terakhir kalinya. Sangat tenang. Sangat tenang. Itu masih tidak dapat diduga. Tekanan yang tak terlihat itu seperti riak yang meresap ke dalam hati setiap orang. Dewa Alam Semesta Guji, kaulah yang menyebabkan ras kita berakhir seperti ini, kata Raja Bintang dengan tegas. Raja Reinkarnasi mengangkat ke lopak matanya, apakah kamu mencoba menghukumku? Apakah kamu tidak bersalah? Apakah ini alasan mengapa kamu datang ke dunia surga dawku? Bukan keinginan kami agar sepuluh balapan berakhir seperti ini. Tapi apa yang kamu lakukan sungguh membuat marah. Apa kamu tidak merasa malu? Ekspresi Raja Reinkarnasi tidak berubah sedikitpun, sementara Raja Darah Naga dan Raja Junhuang mendengus dengan nada menghina. Malu. Raja Junhuang mencibir, kamu telah hidup terlalu lama, aku khawatir kamu menjadi berkepala dingin. Di dunia ini, hanya yang kuat yang menghukum yang lemah. Mengapa yang lemah mempertanyakan yang kuat? Adapun pertanyaanmu, izinkan aku memberitahumu, saat Anda melangkah ke dunia enam jalan, Anda telah melakukan kejahatan besar. Kejahatan besar. Suara Junhuang Monark dipenuhi dengan rasa jijik. Wajah Raja lainnya berubah muram. Star Monark mengepalkan tangannya begitu erat hingga buku-buku jarinya berderit. Kenapa kamu masih berbicara dengan mereka? Mari kita menginjak-injak kota surga daw. Raja Langit yang terbakar tidak bisa lagi menahan amarahnya. Yang ingin dia lakukan sekarang hanyalah melampiaskan amarah dan kebenciannya. Bintang Raja, Raja Huang, Mufei, Bai Kiyanyu, dan yang lainnya saling bertukar pandang. Kemudian, para pemimpin dari berbagai ras mengangkat tangan. Angin kencang bertiup. Arus dingin memenuhi langit, mendatangkan malapetaka ke segala arah. Membunuh. Membunuh. 1716. Angin kencang bertiup. Arus dingin yang menusuk tulang menyapu seperti embun beku. Membunuh. Membunuh. Segera setelah Kaisar mengeluarkan perintah mereka, kelima pasukan menyerbu ke wilayah dalam kota Tiandao seperti binatang buas dari segala arah. Huh, apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat meratakan alam hukum surgawi? Dalam mimpimu, Kaisar Purbakala juga mengeluarkan perintah. Bunuh tanpa ampun. Membunuh. Ledakan. Dalam sekejap, Tim Samsara, Primeval, Dragonblood, Light, Dark, Imperial Beast, Storm, dan klan suci lainnya bergegas menuju penakluk aliansi seperti tsunami. Kerumunan dari kedua belah pihak berkumpul seperti tsunami dahsyat yang saling menerjang. Sosok manusia yang tak terhitung jumlahnya itu seperti segerombolan belalang. Mereka menutupi langit dan menutupi bumi, baik di dalam maupun di luar kota. Tombak dingin terasa dingin. Darah panas mendidih. Pedang tajam itu seperti sinar cahaya. Tubuh pembantaian satu meter. Perang di alam hukum surgawi langsung terjadi. Tidak banyak perdebatan, dan tidak ada teguran yang tidak perlu. Kedua belah pihak tahu bahwa pertempuran ini tidak dapat dihindari karena mereka semua ada di sini. Berdengung. Di bahtera awan mengalir di Istana Misterius Surgawi, menara-menara megah yang dipenuhi jimat-jimat misterius berdiri tegak. Di atas menara, bola energi yang mempesona berisi sumber kristal yang sangat kuat. Berdengung. Suara mendesing. Kemudian, pancaran cahaya merah menyala keluar dari bola sumber kristal di menara. Seiring dengan kekuatan penetrasi yang mengerikan, banyak manusia dan burung raksasa di kota Tiandao yang menguap. Di dalam kota Tiandao, deretan menara Sky Gazing Arrow terbentuk. Di atas menara panah, balista besar mengjulang ke langit. Suara mendesing. Suara mendesing. Dalam sekejap, puluhan ribu anak panah hitam menghujani. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Anak panah yang menembus awan menarik berkas busur serat optik di udara, menyeret cahaya yang cepat dan cemerlang saat mereka berputar menuju pasukan penakluk aliansi. Ciii. Anak panah tajam menembus jantung, dan darah berceceran di langit. Setiap anak panah seperti hujan meteor, dan sejumlah besar prajurit ditembak mati di langit. Perang. Itu kejam. Itu juga tragis. Suara api menyala ke segala arah, dan puluhan ribu anak panah ditembakkan secara bersamaan. Di dalam kota Tiandao, langit yang dipenuhi anak panah dan pilar cahaya merah bersiul di udara, menyebabkan semua orang di kedua sisi terjebak di area pertemuan meteor. Selain itu, banyak juga meteorit yang meledak di langit, dan satu demi satu gelombang kejut yang kacau menyebar ke seluruh langit dan menyapu ke segala arah. Membunuh. Ledakan. Saat pertempuran dimulai, dapat dikatakan bahwa langit dan bumi berada dalam keadaan gelap. Sisi enam jalan dunia dan sisi aliansi penakluk seperti dua arus yang berlawanan, serangkaian seni bela diri dan teknik bertarung yang kuat saling bentrok seperti dewa dan setan. Menara gerbang kota yang megah diinjak-injak. Bangunan megah itu runtuh. Semua orang bertempur di tepi jurang, di atas dan di bawah jembatan. Hah! Semua kaisar agung memasang ekspresi serius saat angin dingin menderu-deru. Melihat kaisar reinkarnasi, yang masih duduk di panggung kaisar dengan ekspresi tenang, semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Huff! Ekspresi yang menjijikkan. Kaisar langit yang terbakar tidak bisa lagi menekan niat bertarung di dalam hatinya. Dia dipenuhi dengan kebencian saat dia menyerang panggung kaisar tempat kaisar reinkarnasi dan yang lainnya berada. Dewa kosmos soliterji, turun ke sini. Hua! Panas terik itu seperti embusan angin yang panas. Tubuh kaisar langit terbakar bermandikan api, dan mata merahnya memuntahkan api. Heh! Pecundang! Kaisar kekacauan tersenyum menghina. Dia melompat ke udara dan menghalangi jalan kaisar langit terbakar. Jika kami tidak membiarkanmu pergi terakhir kali, kamu tidak akan berdiri di sini sambil berteriak sekarang. Kaisar agung surga yang terbakar menjadi semakin marah, tutup mulut anjingmu. Hari ini, aku akan membakar kota Dao Surgawi ini menjadi abu. Setelah itu, aku akan memusnahkan seluruh klan suci caotikmu. Hahaha! Bukan ide yang buruk, hanya sedikit naif. Hentikan omong kosong itu. Mati! Begitu dia selesai berbicara, kaisar agung surga yang terbakar mengangkat api hukuman surgawi yang tak terbatas untuk menyerang kaisar kekacauan. Yang terakhir tidak panik sedikitpun, dan matanya yang dingin dipenuhi dengan cibiran dingin. Heh! Kamu datang di waktu yang tepat. Melihat pertarungan sengit antara Burning Heaven dan Chaos, Kaisar Bintang, Kaisar Sembilan Neter, dan Kaisar Desolate mengalihkan pandangan mereka ke arah Kaisar Reinkarnasi dan Kaisar Darah Naga. Kau berurusan dengan Longling, Kaisar Bintang berkata kepada Kaisar Desolate, lalu berkata kepada Kaisar Sembilan Neter, kita berdua akan melawan Dewa Kosmos Solitariji. Kaisar Sembilan Neter menganggupkan kepalanya dengan hati-hati. Kaisar Desolate tidak keberatan. Tubuh suci kehancuran besar dapat menahan tubuh suci darah naga, dan kekuatan kehancuran dapat secara efektif melemahkan armor skala naga. Hati-hati, kita tidak tahu sudah mencapai level berapa budidaya Dewa Kosmos, Cisoliter. Kaisar Desolate berkata dengan cemas. Kaisar Bintang mencibir, Hef, tidak peduli seberapa kuat dia, kita berdua tidak akan takut padanya. Iya, begitu aku berada di atas angin, aku akan segera pergi membantumu. Saat dia mengatakan itu, mata Kaisar Desolate berkedip dengan cahaya abu-abu pekat. Seiring dengan aura kehancuran yang sangat kuat, aura gelap keruh melayang di langit. Aura Kaisar Desolate melonjak, dan dia menuju Kaisar Darah Naga seperti awan gelap. Longling kecil, apakah kamu berani melawanku? Kaisar Darah Naga mencibir dengan dingin. Jangan terlalu bangga. Dengan itu, Kaisar Darah Naga mengumpulkan kijiwa naga miliknya, yang mengguncang langit, dan menyerbu ke wilayah yang diciptakan oleh Kaisar Desolate. Kamu tidak terlihat terlalu baik. Kaisar Desolate sedikit terkejut ketika dia merasakan aura Kaisar Darah Naga lebih lemah daripada saat dia berada di puncaknya. Yang mulia, saya khawatir Anda tidak tahu bahwa Kaisar Darah Naga telah dikalahkan oleh Kaisar Cukita. Jika dia tidak melarikan diri dengan cukup cepat, dia akan kehilangan nyawanya di dunia bisdau. Teriak penjaga bintang Sirius dari suku mata iblis Rao Feiluan. Apa? Semua orang kaget saat mendengarnya. Mata Kaisar Bintang dan Kaisar Abismal berbinar. Baikianyu, yang berada di pihak suku mata Surgawi, mengangkat alisnya karena terkejut. Hahaha, begitu. Longling, aku khawatir kamu telah menyianyiakan hidupmu. Kamu bahkan tidak bisa mengalahkan seorang junior. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu tidak memiliki gelar Kaisar Darah Naga. Kaisar Desolate mencibir. Wajah Kaisar Darah Naga menjadi pucat saat dia dengan marah mengangkat telapak tangannya. Diam. Bang. Kedua telapak tangan bertabrakan, dan pusaran cahaya abu-abu serta kekuatan telapak tangan emas menyatu seperti badai yang dahsyat. Riak cahaya yang tak terbatas beriak keluar, menyebabkan ruang retak dan udara melonjak. Di bawah selubung kekuatan kehancuran, sembilan hantu naga di sekitar tubuh Kaisar Darah Naga sepertinya ditutupi oleh lapisan kerudung redup. Pertarungan sengit antara sepuluh Kaisar besar terjadi satu demi satu. Kaisar Bintang Agung dan Kaisar Neterward saling memandang. Gemuruh. Kemudian, langit di atas panggung Raja Langit Tinggi tempat Kaisar Reinkarnasi duduk jatuh ke dalam kegelapan. Seolah-olah siang dan malam telah berganti, dan langit tertutup tirai malam. Bersenandung. Kemudian, bulan sabit yang terang muncul di atas awan. Kemana pun cahaya bulan pergi, itu adalah alam abismal. Pada saat yang sama, bintang-bintang seperti berlian yang mempesona menghiasi langit. Kaisar Bintang dikelilingi oleh cahaya suci, dan setiap inci kulitnya tampak ditutupi lapisan cahaya bintang yang menyilaukan. Dahi Kaisar Abismal memiliki tator roh bulan sabit, dan dia seperti makhluk surgawi di dunia mimpi. Sebagai perbandingan, Kaisar Samsara, Dewa Alam Semesta Guji, sangatlah tenang. Dia duduk menyamping di singgah sana dan memegang dagunya dengan satu tangan. Bukan saja dia tidak mengalami fluktuasi energi apapun, tetapi dia bahkan tidak mengangkat ke lopak matanya. Tangannya yang lain sedang mengetuk tepi kursi batu. Kekacauan dan pertempuran sengit di alam hukum surgawi sepertinya tidak ada hubungannya dengan dia. Bahkan jika darah telah mewarnai sebagian besar area menjadi merah. Dewa Alam Semesta Guji, kamu harus menunjukkan sikap, mata Kaisar Bintang dingin. Desir. Desir. Setelah berbicara, Kaisar Bintang dan Kaisar Abismal mengendarai angin, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Mereka seperti aurora yang melintasi alam semesta, menuju Kaisar Samsara. Saat mereka berdua hendak melangkah ke panggung Kaisar Cakrawala Tinggi, sudut mulut Kaisar Samsara terangkat, dan dia mengangkat jarinya yang mengetuk singgah sana. Ini tentang waktu. Gemuruh. Saat suara pihak lain turun, arus dingin tiba-tiba melonjak. Ditemani aura gelap yang menutupi langit, badai pusaran hitam besar tiba-tiba mengguncang langit. Bersenandung. Alam Abismal menjadi sangat tidak stabil, dan cahaya bintang yang menghiasi kehampaan juga menjadi sangat redup. Bang! Sebuah suara keras terdengar saat pusaran hitam yang meluas dengan cepat merobek alam Abismal yang diciptakan oleh Kaisar Abismal. Itu adalah kekuatan melahap, wajah Kaisar Abismal berubah. Kaisar Desolate dan Kaisar Langit terbakar, yang bertarung dengan kekacauan primordial dan darah naga, juga terkejut. Ini. Master Istana Misteri Surgawi Mufei, Yan Fusu, dan yang lainnya, yang berdiri di samping Cuhen, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Itu dia. Gemuruh. Badai berkumpul, dan kekuatan melahap merobek langit. Melihat sosok agung dan mendominasi yang secara bertahap muncul di pusaran gelap, mata Kaisar Bintang tampak tertutup lapisan kabut gelap. Melahap, Kaisar Agung. 1717. Melahap Kaisar. Kaisar Bintang Agung mengerutkan kening dalam-dalam dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Kaisar Agung lainnya juga kaget dan bingung. Bagaimana ini bisa terjadi? Kaisar yang melahap. Terkejut. Kebingungan. Kegelisahan yang tidak bisa disembunyikan muncul di wajah para prajurit aliansi. Di sisi lain, Kaisar kekacauan dan Kaisar Darah Naga menunjukkan senyuman mengejek. Gemuruh. Kekuatan melahapnya merobek langit. Dalam pusaran air yang melahap yang tampak seperti batu kilangan hitam, sosok kuat dengan aura penguasa jurang maut berdiri di langit di atas panggung upacara Kaisar. Melihat wajah dan sosok yang dikenalnya, Kaisar Bintang Agung mengepalkan tinjunya begitu keras hingga buku-buku jarinya retak. Ini benar-benar mengejutkan, Kaisar Jurang Raka berkata dengan nada mengejek. Dia memandang Kaisar Bintang dan berkata, Kamu salah orang. Kaisar Bintang semakin mengernyit. Dia melihat sosok di langit dan berkata dengan tak percaya, Bahkan kamu sudah disuap. Ekspresi Kaisar yang melahap itu rumit. Dia berhenti dan berkata, Tidak, dan aku orang terakhir yang ingin berdiri di sini dan menghadapimu. Lalu mengapa? Untuk Klan Manusia, jawab Kaisar yang melahap. Tetapi orang yang berdiri di belakangmu adalah pelaku yang menyebabkan perang di wilayah Klan Manusia, teriak Kaisar Bintang dengan marah. Mata Kaisar pemakan bersinar saat dia melihat perang di kota Surga Dao yang semakin intens. Cahaya pedang menyala dan darah menari-nari di langit. Asap dan api dengan cepat menyebar ke seluruh dunia Surga Dao. Harus diakui bahwa Klan Samsara, Kaisar Kekacauan, dan Klan Darah Naga adalah biang keladi yang menyebabkan perang. Namun, Kaisar yang melahap menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Di seluruh Klan Manusia, tidak ada orang yang lebih cocok selain Kaisar Reinkarnasi untuk mengambil alih token Kaisar Surgawi. Alasan utama dari situasi ini adalah Klan Manusia tidak memiliki pemimpin sejati. Jika aku berdiri di sisimu hari ini, bahkan jika kita menang melawan Klan Suci Reinkarnasi, konflik antara berbagai klan akan tetap muncul segera. Apakah ini alasanmu? Kaisar Bintang mengepalkan tinjunya. Ya. Apa menurutmu orang yang membunuh Kaisar Mata Iblis dan Kaisar Bai dengan cara tercela memenuhi syarat untuk menggantikan Kaisar Langit? Kaisar Bintang Agung bertanya. Menurutku dia tidak bisa menggantikan Celestial Tyrk. Lalu mengapa? Tetapi dia lebih memenuhi syarat daripada kita semua untuk menggantikan Kaisar Langit. Inilah alasan Kaisar Agung melahap. Alasan mengapa dia ada di sini hari ini. Meskipun Kaisar Reinkarnasi adalah pelaku utamanya, tidak ada yang bisa menyangkal kemampuannya. Itu seperti yang dikatakan Kaisar yang memangsa. Kaisar Reinkarnasi mungkin tidak bisa menjadi Kaisar Langit kedua. Tapi dialah yang paling berharap. Dari sudut pandang Kaisar Agung yang memangsa, konflik antara berbagai ras akan selalu ada, dan ras manusia tidak memiliki pemimpin sejati. Sama seperti Kaisar Langit di masa lalu, dia menekan ambisi dan keinginan berbagai ras. Kamu menganggapnya terlalu tinggi. Seseorang yang tidak tahu malu seperti dia tidak akan pernah bisa menjadi penguasa ras manusia. Kaisar Bintang menggelengkan kepalanya dengan lembut dan matanya dipenuhi kekecewaan. Dia sebelumnya bersumpah bahwa bahkan jika Kaisar Agung yang memangsa tidak berpartisipasi dalam hal ini, dia pasti tidak akan berdiri di sisi klan Samsara Sein. Ini tidak sesederhana tamparan di wajah. Ini merupakan pukulan besar bagi moral pihak aliansi. Hal yang paling serius. Jumlah Kaisar besar di kedua sisi sekarang menjadi 4 lawan 4. Keuntungan. Peristiwa itu terjadi secara tiba-tiba. Kaisar Agung yang melahap menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak peduli apa alasanku muncul di sini hari ini, aku tidak ingin menjadi musuhmu. Aku benar-benar minta maaf. Jika kamu menyesal, simpanlah untuk saat kamu menyesal. Mata indah Kaisar Agung jurang neraka dipenuhi dengan rasa dingin. Dia melirik Kaisar Bintang dan berkata, karena kamu tidak ingin bertarung dengannya, biarkan aku yang melakukannya. Dengan itu, Kaisar Agung habis berubah menjadi bayangan ilusi dan terbang menuju Kaisar Agung yang memangsa. Karena kamu bersikeras menjadi kaki tangan pelaku kejahatan, maka singkirkan sikap menjijikanmu. Kamu punya alasan untuk muncul di sini, dan kami juga punya alasan untuk bertarung. Abis gelaringki yang kuat menyebar. Tanda bulan sabit di antara alis Kaisar Agung jurang neraka bersinar dengan cahaya putih yang suci, lembut, dan indah. Dia membalikkan kelima jarinya ke udara, dan pedang penggaris dengan tanda kuno dan pola misterius muncul di tangannya. Saat dia menyerbu ke dalam pusaran air gelap di sekitar Kaisar Agung yang memangsa, Kaisar Agung jurang neraka sekali lagi mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Seiring dengan ritme kekuatan yang aneh, ruang di sekitar Kaisar Agung yang memangsa menjadi terdistorsi. Kemudian, lebih dari sepuluh klon Kaisar Agung habis menyerang Kaisar Agung yang memangsa dengan posisi pedang yang berbeda. Setiap klon memancarkan aura pedang yang sangat kuat. Angin dan bulan menari, dan aura pedang sangat mengejutkan. Kaisar Agung yang melahap sedikit mengernyit, dan sedikit kesungguhan muncul di wajahnya. Kemudian, dia melepaskan aura melahap yang agung untuk melawan serangan itu. Ayo! Kekuatan melahap yang agung itu seperti planet gelap yang berputar dengan kecepatan tinggi. Klon-klon yang dibentuk oleh Kaisar Surgawi jurang neraka menyeret cahaya pedang yang luar biasa dan sangat dingin saat mereka mendorong ke depan. Pedang tajam itu berayun dengan cahaya transparan saat mereka mengiris bola besar yang melahap itu. Setiap klon seperti Aurora saat mereka menyerang Kaisar Pemakan dengan kekuatan untuk menembus es. Ketika bilah tajam itu berjarak kurang dari 10 meter darinya, aura Kaisar Agung Pemakan naik, dan dia tiba-tiba mengangkat tangannya. Merusak. Dalam sekejap, bola hitam besar itu meledak dari tengah. Kekuatan melahap gelap yang melonjak itu seperti nebula cahaya yang melonjak ke segala arah. Ruang itu langsung hancur, dan gelombang kejut berbentuk cincin hitam yang ganas dan mendominasi berkembang. Semua klon Kaisar Langit Jurang hancur menjadi debu dan asap. Kaisar Agung Abis, yang hanya tersisa dengan tubuh aslinya, meningkatkan kekuatan serangannya, dan mengarahkan pedang tajam di tangannya ke tenggorokan Kaisar Agung yang memangsa. Yang terakhir menghindar ke samping dan mengangkat telapak tangannya untuk menghadapi serangan itu. Telapak tangan yang dikelilingi oleh kekuatan melahap yang kuat mendarat di punggung pedang. Pedang penguasa di tangan Kaisar Agung Jurang tidak hanya tidak terlepas, tapi pedang itu juga tertancap kuat di telapak tangan Kaisar Agung yang memangsa. Huff, Kaisar Agung Abis mendengus dingin, dan tanda bulan sabit di antara alisnya bersinar dengan cahaya suci. Dengan memutar pergelangan tangannya, pedang penguasa meledak dengan aura pedang yang kuat, yang mengibaskan telapak tangan Kaisar Agung yang memangsa. Melihat Kaisar Agung Abis yang bertarung dengan Kaisar Agung yang memangsa, penguasa Istana Misteri Surgawi, Mufei, memiliki tatapan kompleks yang tak terlukiskan di matanya. Dengan demikian, sepuluh klan suci terkuat semuanya hadir. Samsara, Darah Naga, Kekacauan, Melahap. Bintang, Jurang Raka, Kehancuran, Ventian, Mata Dewa, dan Mata Setan. Di klan manusia, klan yang memiliki garis keturunan fisik suci terkuat semuanya hadir dalam pertempuran internal ini. Sepuluh klan suci. Delapan Kaisar Agung. Pada saat itu, Kaisar Bintang berdiri sendirian di depan Kaisar Reinkarnasi. Hehe, pada saat itu, bibir Kaisar Reinkarnasi membentuk senyuman tipis. Dia berkata dengan tenang, apakah kamu memiliki keberanian untuk menatap mataku? Begitu dia selesai berbicara, Kaisar Reinkarnasi mengangkat matanya, dan aura agung yang tak berbentuk menekan ke bawah seperti gunung. Ekspresi Kaisar Bintang sedikit berubah. Saat dia bertemu dengan tatapan Kaisar Reinkarnasi, kegelisahan yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Itu seperti konfrontasi antara penguasa dan rakyatnya. Anda. Kamu merasakannya, kata Kaisar Reinkarnasi dengan tenang. Ini adalah aura ketakutan. Aura ketakutan. Itu hanya sebuah tatapan. Ekspresi Kaisar Bintang berubah lagi. Dia mengepalkan tangannya dan berkata dengan suara rendah, Dewa Semesta Solitari Ji, kamu tidak akan pernah bisa menggantikan pria itu. Begitu dia selesai berbicara, tubuh Kaisar Bintang berkembang dengan lingkaran cahaya bintang yang mengalir. Matanya seperti bintang, dan dia terbang seperti meteor. Dia segera melangkah ke platform siarah langit melonjak, dan jarak di antara mereka memendek dengan cepat. Kaisar Reinkarnasi menjawab dengan bercanda, tidak perlu menggantikannya. Berdengung. Begitu dia selesai berbicara, aura kuat seperti arus bawah laut dalam menyebar ke segala arah. Hantu Dao. Ditemani oleh aura yang luas dan dingin, Neterward Bond Palem yang layu tiba-tiba terbentang dari permukaan platform. Tulang palem yang layu, yang berisi kekuatan penghancur yang kuat, menghantam Kaisar Bintang. Gemuruh. Sebuah ledakan besar dan dahsyat seketika menghancurkan permukaan platform Kaisar Langit yang melonjak. Seiring dengan percikan pola cahaya yang indah dan permukaan platform yang retak dengan cepat, badan energi halus berbentuk tetesan hujan langsung menembus tulang telapak tangan yang layu. Aliran udara yang cepat terpotong dan menembus. Titik cahaya berbentuk tetesan hujan itu seperti meteor yang melintasi langit, menyeret sinar cahaya yang menyilaukan saat menyerang Kaisar Reinkarnasi di belakang. Seperti yang diharapkan dari Kaisar Bintang. Kekuatan yang sangat kuat. Yan Fusu, Li Wuxiang, dan yang lainnya berseru kaget dari jauh. Aliran cahaya berbentuk tetesan hujan menyapu langit, membawa kekuatan ilahi yang tak tertandingi yang dapat menembus meteorit. Namun, saat laser ini hendak mengenai Kaisar Reinkarnasi, lingkaran layar cahaya transparan berbentuk riak air muncul di depan pihak lain. Bang, bang, bang. Serangkaian tetesan air semuanya menghantam layar cahaya berbentuk riak air, seperti berlian yang menghantam dinding tembaga. Pada saat yang sama, terdengar suara yang tumpul dan berat, dan semuanya meledak menjadi pecahan kristal yang tak terhitung jumlahnya. Lapisan demi lapisan riak cahaya menyebar di depan Kaisar Reinkarnasi. Namun, lapisan layar cahaya transparan berbentuk riak air hanya bergetar sedikit. Kaisar Reinkarnasi, yang duduk di atas tahta, tidak terluka sama sekali. Aduh! Namun detik berikutnya, bayangan menyapu langit, dan Kaisar Bintang tiba-tiba muncul di depan Kaisar Reinkarnasi seperti hantu. Kemudian, dia mengepalkan tangan kanannya. Dan aliran cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke atas dan ke bawah lengannya. Seluruh lengannya tampak bermandikan cahaya ilahi, berkilau dan tembus cahaya, dan berisi kekuatan ilahi tertinggi yang dapat menghancurkan meteorit. Bang! Keributan besar kembali terjadi di Peron. Ukulan Kaisar Bintang membawa kekuatan mengerikan yang bisa menembus galaksi. Layar cahaya yang menghancurkan langit membumbung ke langit, dan layar cahaya transparan berbentuk riak air di depan Kaisar Reinkarnasi meledak berkeping-keping. Cahaya bintang yang melonjak itu seperti gelombang yang begelombang, melonjak di sepanjang kedua sisi Kaisar Reinkarnasi. Serangan ledakan cahaya bintang yang bisa menembus langit dan bumi tidak melambat, dan terus membombardir Kaisar Reinkarnasi. Jangan lupa, aku juga memiliki salah satu dari sepuluh fisik suci terkuat. Kaisar Bintang meraung dengan marah. Kaisar Reinkarnasi, yang masih duduk di atas tahta, tidak mengubah ekspresinya sama sekali, dan kelopak matanya sedikit bergerak. Apakah begitu? Boom! Getaran dahsyat bergema di dalam dan di luar platform, dan ruang di sekitar Kaisar Reinkarnasi runtuh berkeping-keping. Seiring dengan platform yang runtuh dan kehampaan, kekuatan tolak yang dahsyat dan menakutkan keluar dari tubuh Kaisar Reinkarnasi. Cahaya cincin bintang terang menyebar secara diagonal, dan di bawah tatapan tak percaya yang tak terhitung jumlahnya, Kaisar Bintang terguncang hingga mundur sepenuhnya. Namun, saat Kaisar Bintang memantapkan tubuhnya, ruang di sekitarnya mulai bergetar secara ritmis. Formasi jimat misterius diam-diam muncul di tanah di bawah kakinya. Setiap pola rahasia formasi jimat berwarna merah darah. Mereka terjalin, seperti tanaman merambat spiritual berwarna darah. Di tengah formasi terdapat pola berbentuk pedang. Asura Dao, pedang mematikan. Hah! Ruang di segala arah terdistorsi, dan angin kencang menari-nari dengan liar di langit. Bayangan merah tua berserakan seperti debu. Dalam sekejap, delapan bilah tajam raksasa berwarna merah tua menebas Kaisar Bintang di tengah formasi jimat dengan momentum kembali. Setiap bilah tajamnya memancarkan kekuatan Asura yang mampu menghancurkan segalanya. Kaisar Bintang, yang berada di tengah-tengah formasi jimat, seperti sasaran yang ditandai. Ekspresinya tidak berubah, tapi matanya menjadi gelap. Dia berkata, Huff, kamu tidak bisa membunuhku dengan ini. Begitu dia selesai berbicara, telapak tangan Kaisar Bintang menghadap keluar, dan cahaya bintang menyelaukan yang tak tertandingi muncul dari bawah kakinya. Perisai Dewa Bintang. Hah. Di bawah cahaya bintang yang tak berujung, sosok ilusi setinggi puluhan meter muncul di luar tubuh Kaisar Bintang. Sosok itu ditutupi baju perang berwarna-warni, lalu dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan menghantam tanah dengan kuat. Bang. Perisai cahaya berbentuk bola terang tiba-tiba meluas ke segala arah. Perisai cahaya melingkar yang berkembang pesat dipenuhi dengan kekuatan tumbukan yang sangat kuat. Saat platform itu dihancurkan menjadi bubuk inci demi inci, delapan bilah bayangan Asura Merah Tua yang menyerang Kaisar Bintang semuanya hancur berkeping-keping. Orang-orang dari aliansi klan suci menghela nafas lega. Untung, Yan Fusu berkata dengan suara yang dalam, untungnya, kita memiliki perisai Dewa Bintang. Kalau tidak, jika kita terkena formasi Asura, dan bila kematian absolut, konsekuensinya tidak terbayangkan. Master Istana Misteri Surgawi, Mufei, mengerutkan kening dan menatap formasi jimat misterius berwarna darah yang belum menghilang di bawah kaki Kaisar Bintang. Lata Mufei tiba-tiba terbuka. Oh tidak, masih ada satu pedang lagi. Apa? Sebelum dia selesai berbicara, pedang kematian absolut Asura ke-9 muncul di atas kepala Kaisar Bintang tanpa peringatan apapun. Cahaya pedang merah tua menembus langit, membawa momentum pembunuhan yang menggelegar. Pedang ini seperti hukuman ilahi dari surga. Bersenandung. Ekspresi semua orang berubah drastis. Kaisar Bintang Agung juga terkejut. Dia terlalu ceroboh. Di hadapan Kaisar Samsara, kecerobohan sekecil apapun akan berakibat fatal. Momentum pedang mengerikan dari pedang kematian absolut ke-9 turun dengan cepat, dan sosok ilusi di luar Kaisar Bintang langsung terpotong-potong. Pupil Kaisar Bintang menyusut hingga seukuran ujung jarum. Selain lemah, kamu benar-benar tidak punya apa-apa, suara tenang dan acuh-ta'acuh Kaisar Samsara memasuki telinga pihak lain. Dentang. Namun, pada saat ini, badai petir ungu yang mengguncang bumi tiba-tiba menyapu platform Ascension. Langit berubah warna, dan alam semesta bergetar. Sudut mata Kaisar Samsara bergerak-gerak, menunjukkan sedikit keterkejutan. Bang, di bawah tekanan badai ungu yang luar biasa, bila kematian absolut ke-9 hancur berkeping-keping ketika berada kurang dari beberapa meter di atas Kaisar Bintang. Melihat pemandangan ini, hati sanubari banyak orang menegang. Di Ascension platform, tiba-tiba ada sosok ketiga. Sosok ini jauh lebih mudah dibandingkan Kaisar Agung manapun. Klan Suci Sepuluh Arah. Selain delapan Kaisar Besar, itu adalah Kaisar Kesembilan. Chu Hen. 1718. Selain delapan Kaisar Besar, ada Kaisar Kesembilan. Kaisar Chu. Chu Hen. Di platform upacara awan melonjak, embun beku dan debu memenuhi langit dan angin dingin bertiup kencang. Melihat Chu Hen yang muncul tidak jauh, alis Kaisar Bintang Agung yang berkerut sedikit mengendur. Sama seperti Asura Lifesavering Blade yang ke-9, kemunculan Chu Hen di platform upacara melonjak langit juga membuat hati orang-orang di sekitarnya terkejut. Chu Hen, kamu harus berhati-hati, kata Kaisar Bintang Agung dengan suara yang sangat serius dan dalam. Chu Hen mengangkat sudut mulutnya dan menjawab sambil tersenyum, seharusnya kamu, Kaisar Agung, yang harus lebih serius. Kaisar Bintang tercengang. Dia mengepalkan tinjunya dan menatap Kaisar Reinkarnasi Yusen Guji lagi. Pihak lain masih duduk dengan mantap di posisi semula dan bahkan tidak mengubah postur duduknya. Setelah bertahun-tahun, kamu belum membaik sama sekali, Kaisar Reinkarnasi memandang Kaisar Bintang dan berkata dengan nada ringan. Mata yang terakhir menjadi gelap, huh, pertunjukannya belum tiba. Begitu dia selesai berbicara, ada sedikit getaran di udara. Kaisar Bintang melintas ke arah Kaisar Reinkarnasi seperti cahaya yang berkedip-kedip. Mata yang terakhir sedalam sumur kuno memantulkan cahaya dan bayangan yang indah. Ditemani oleh angin kencang yang bertiup kencang, Kaisar Bintang tiba-tiba muncul di atas kepala Kaisar Reinkarnasi. Dia berbalik dan memberikan tendangan keras yang sekuat cambuk ke kepala Kaisar Reinkarnasi. Ribuan cahaya bintang bertahan dan menghunus pedang berputar berbentuk busur di udara. Serangan paling langsung Kaisar Bintang Agung mengandung kekuatan mengerikan yang dapat meledakkan ruang angkasa. Namun, menghadapi serangan sang pembuat, Kaisar Reinkarnasi mengangkat tangan kirinya tanpa tergesa-gesa dan menggunakan lengannya untuk memblokir sapuan kaki Kaisar Bintang. Saat dia memblokirnya, Kaisar Reinkarnasi sedikit membalikkan pergelangan tangannya dan kekuatan tersembunyi muncul dari telapak tangannya. Bintang Kaisar terpaksa mundur. Namun, Star Emperor juga memanfaatkan kekuatan lawannya untuk mengubah arahnya di udara. Dia mengubah tangannya menjadi bilah palem dan menebas tenggorokan Kaisar Reinkarnasi seperti bilah palem yang telah direndam dalam cahaya bintang yang tak ada habisnya. Turun. Bintang Kaisar berteriak dengan tegas. Dia harus mengakui bahwa ekspresi dan sikap Kaisar Reinkarnasi yang riang membuatnya sangat tidak bahagia. Kesombongannya sangat menyebalkan. Bilah telapak tangan yang sangat tajam membentuk busur bulan sabit di udara. Itu setajam sabit Grim Reaper. Namun, gerakan Kaisar Reinkarnasi yang tampak lambat sebenarnya sangat cepat dan kejam. Dia mengangkat tangannya seperti daun dan menciptakan serangkaian bayangan. Kemudian, dia dengan lembut menepuk pergelangan tangan Kaisar Bintang Agung dengan punggung tangannya. Bersamaan dengan suara yang teredam, bayangan cahaya cincin bintang cantik yang menempel di sekitar lengan Starking benar-benar hancur. Mata Kaisar Bintang Agung menjadi lebih dingin saat serangannya yang terus-menerus dapat diselesaikan dengan mudah oleh lawannya. Pada saat ini, petir dahsyat yang tak terhitung jumlahnya meledak di langit di belakang Kaisar Reinkarnasi. Gemuruh. Guntur menembus telinga dan kilat mengejutkan langit. Chuhen muncul di belakang Kaisar Samsara seperti dewa perang yang mengendalikan Guntur dan kilat. Pedang Kaisar tanpa bentuk yang dia panggil langsung terkondensasi menjadi pedang besar yang membelah surga di bawah jalinan ribuan petir ungu. Mendesis. Pilar listrik berbentuk naga bergoyang di atas dan di bawah pedang besar itu, memancarkan kekuatan ilahi yang menakutkan yang dapat menembus segalanya. Lengan Chuhen meledak dengan kekuatan agung yang mengejutkan. Dia mengangkat pedang ungu pemecah surga dan menebas Kaisar Reinkarnasi. Bila besar itu menyapu langit seperti hukuman ilahi yang menyapu cakrawala. Semua orang merasakan kekuatan ilahi mengerikan yang berasal dari serangan Chuhen. Namun, Kaisar Reinkarnasi bahkan tidak menoleh ketika dia berhadapan dengan Kaisar Bintang Agung. Tatapannya sedikit berubah, dan cahaya dingin melintas di sepasang matanya yang gelap dan dingin. Dao manusia, kekuatan raksasa teguran ilahi. Dalam sepersekian detik, ledakan besar dan keras meledak di atas panggung. Petir tersebar di mana-mana dan lampu listrik mengalir. Ditemani oleh petir dahsyat yang memercik ke seluruh langit, pedang ungu pemecah surga yang dipadatkan Chuhen benar-benar pecah berkeping-keping. Permukaan panggung meledak dan runtuh sedikit demi sedikit. Gelombang kejut berwarna gelap yang ganas menyapu bersamanya. Kaisar Bintang dan Chuhen terlempar ke belakang. Bebatuan padat menari-nari di udara. Petir yang kacau itu seperti kelopak bunga yang mekar di seluruh langit. Dao manusia, pedang musim dingin ekstrim. Segera, aurora hitam langsung menembus langit yang terjalin dengan petir dan menyerang Chuhen. Kecepatan aurora sama cepatnya dengan kecepatan cahaya. Itu seperti sinar kematian yang tajam. Chuhen mengerutkan kening. Dengan tergesa-gesa, dia segera menggunakan formless tirk bled untuk memblokir di depannya. Ding, terdengar suara yang tajam dan memekahkan telinga. Cahaya hitam itu benar-benar menembus formless tirk bled. Chi. Selanjutnya, serangkaian darah terciprat ke langit. Cahaya itu juga menembus bahu kiri Chuhen. Bagaimana mungkin? Yan Fusu, Mufei, dan yang lainnya terkejut. Bahkan Chuhen sendiri membelalakkan matanya. Bahkan senjata suci pedang pencarian tak berwujud tidak dapat menahan serangan biasa dari Kaisar Reinkarnasi. Saat kamu muncul di hadapanku, aku bahkan tidak punya waktu untuk terkejut. Suara acu-ta'acu Kaisar Reinkarnasi memasuki telinganya. Ekspresi Chuhen berubah lagi. Aura yang melonjak-melonjak ke langit seperti tsunami. Saat dia bergerak, cakar binatang yang tajam terbentang dari tornado yang gelap. Cakar binatang itu seperti kait besi terbuka dan terselubung di depan Chuhen. Oh tidak, Kaisar Bintang terkejut. Chuhen, di sisi klan mata suci-suci, baik kianyu mengerutkan alisnya dan matanya yang indah segera berubah menjadi emas suci. Li, kekuatan mata Dewa Bintang 9 tiba-tiba aktif dan sembilan titik hitam di kedalaman pupilnya saling mengejar disertai dengan fluktuasi energi yang aneh. Ruang tempat Chuhen segera dibentuk menjadi distorsi yang melamun. Itu adalah kekuatan luar angkasa. Tatapan semua orang tanpa sadar menyapu ke arah di mana Bai Kianyu berada. Tapi di saat berikutnya, ruang di sekitar Chuhen benar-benar dihancurkan oleh cakar binatang yang sangat tajam. Kekuatan Bai Kianyu segera memutus hubungan dengan area ruang itu. Tanpa berkata apa-apa, dia segera mempercepat dan bergerak maju. Namun, cakar tajam yang menakutkan itu seperti kait besi yang mengunci Chuhen di dalam. Murid Chuhen berkontraksi dengan cepat. Bang! Sebuah ledakan besar mengguncang sembilan langit. Saat cakar tajam itu menghancurkan Chuhen, bola api ungu yang spektakuler meledak ke segala arah di atas panggung. Api iblis ungu menutupi langit, dan tubuh Chuhen juga terkoyak oleh cakar binatang itu. Klon api ungu, kaisar reinkarnasi sedikit mengangkat ke lopak matanya, dan cahaya aneh muncul di matanya. Api iblis berwarna ungu mendatangkan malapetaka di langit. Di sisi lain, beberapa ratus meter dari cakar binatang itu, Chuhen menatap kaisar reinkarnasi dengan ekspresi serius. Masih ada darah yang mengalir dari bahu kirinya, dan pedang pencarian tak berbentuk di tangannya telah kehilangan ketajaman aslinya yang tiada taraf. Apa kabarmu? Bai Kiyanyu terbang ke sisi Chuhen dan bertanya dengan prihatin. Chuhen menggelengkan kepalanya sedikit. Lalu, dia mengerutkan alisnya dan memfokuskan matanya. Zeng! Ruangan itu mulai bergetar, dan sepasang mata hitam pekat segera dipenuhi dengan cahaya ungu iblis. Sembilan bintang muncul di kedalaman pupilnya, yang bersifat iblis dan iblis. Kaisar reinkarnasi, yang berada di bawah, dikelilingi oleh lingkaran cahaya hitam yang samar dan hampir transparan. Dia memandang Chuhen dan Bai Kiyanyu dengan penuh minat. Di belakangnya ada nyala api seperti gelombang, dan di dalam nyala api itu, kekuatan yang sangat kuat dari binatang reinkarnasi melonjak. Cakar binatang raksasa yang tajam terbentang dari dalam nyala api yang gelisah. Sepasang mata yang nostalgia, wajah tenang kaisar reinkarnasi memiliki senyuman yang menggugah pikiran. Kaisar bintang, Chuhen, dan Bai Kiyanyu merasa sedikit terkejut. Meskipun Chuhen mengandalkan doppelganger api ungu untuk menggantikan tubuh aslinya, tidak ada orang dari aliansi ras suci yang bisa bahagia. Meskipun kaisar bintang dan Chuhen telah bergabung, mereka tidak dapat unggul di depan kaisar reinkarnasi. Mereka bahkan tidak membuat kaisar reinkarnasi berpindah dari posisinya di bawah. Sulit dipercaya. Sungguh sulit dipercaya. Semua orang menggelengkan kepala secara diam-diam. Seberapa kuatkah budidaya kaisar reinkarnasi? Di saat yang sama, pertempuran antara kaisar langit terbakar dan kaisar kekacauan meledak di langit. Yang satu memiliki kekuatan ledakan terkuat di klan suci sepuluh sudut, dan yang lainnya memiliki kekuatan untuk mengendalikan api mistik terkuat di dunia. Bentrokan antara keduanya sangat sengit. Selain itu, kaisar langit terbakar dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan. Alhasil, area pertarungan mereka berdua pun dilalap api, membakar gunung dan sungai ke segala penjuru. Pertarungan antara kaisar agung yang memangsa dan kaisar agung jurang neraka menjadi semakin intens. Namun, kedua belah pihak kurang lebih berimbang. Meskipun batas garis keturunan kaisar agung yang memangsa bisa sedikit menahan fisik abis Sein, kaisar agung abis juga telah menggunakan seluruh kartu asnya dan menunjukkan kemampuan yang sangat kuat. Sebagai perbandingan, Desolation Emperor memiliki keunggulan yang jelas dibandingkan Dragon Blood Emperor. Bagaimanapun, kaisar darah naga telah dilukai oleh Chu Hen di dunia Bisdao. Selain itu, Power of Desolation memiliki efek khusus pada pertahanan kaisar Dragon Blood, sehingga kaisar Dragon Blood mengalami kesulitan. Namun, kaisar darah naga bukanlah orang biasa. Meskipun dia dirugikan, dia tidak akan dikalahkan dalam waktu singkat. Adapun Chu Hen, akan sulit bagi kaisar bintang untuk bertahan sampai dukungan kaisar Desolation. Pertarungan antara sepuluh klan menjadi semakin intens. Kekacauan di tempat kejadian terus meningkat. Naga transformasi darah ilahi dari suku suci Dragon Blood berubah menjadi naga raksasa ganas dan makhluk ganas yang menyerang di depan. Kekuatan ledakan mengerikan dari suku suci primitif bisa dikatakan sangat eksplosif. Setiap dampak menyebabkan area luas runtuh dan berguncang. Suku suci reinkarnasi memegang kekuatan enam alam, dan segala jenis seni bela diri tempur yang kuat mengejutkan medan perang. Di sisi lain, domain sembilan neter yang diciptakan oleh ras suci kehancuran besar sepertinya telah mengubah medan perang menjadi markas mereka sendiri. Energi sembilan neter yang tidak dapat diprediksi dan energi kehancuran besar yang sombong sangat melemahkan pertahanan musuh. Semua klan suci menunjukkan kemampuan mereka. Semua ahli menunjukkan kemampuannya. Suku suci mata iblis dan suku suci bermata suci melepaskan teknik mata mereka yang kuat, yang mempesona dan spektakuler. Medan perang di dunia dao alam terus-menerus terpecah. Banyak seni bela diri yang kuat dan keterampilan rahasia bertabrakan, menyebabkan perubahan cuaca yang drastis. Pembunuhan. Kejam. Darah mewarnai tanah menjadi merah, dan mayat ada di mana-mana. Itu seperti pertarungan kacau antara dewa dan iblis. Mengaum. Mengaum. Tiba-tiba, tepat pada saat ini, auman binatang buas yang memekarkan telinga seperti petir benar-benar bergema dari tenggara dunia surga dao. Semua orang terkejut. Di langit dan di tanah, pasukan binatang iblis bagaikan gelombang besar, menyapu ke arah mereka dengan ganas. Aku berkata, Chuhen, kenapa kamu tidak menelponku, Mu Feng, padahal ada hal yang bagus. Aura iblis yang mengerikan melintas seperti topan. Long King Yang, Ye Yao, Long Suan Suang, Kiyu Sing Ye, dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi cerah. Itu Mu Feng. Itu wilayah monster, Yan Fusu berkata dengan suara rendah. Mu Feng sedikit mengernyit. Dia dengan hati-hati menata pemuda yang pertama menanggung beban serangan itu, memimpin pasukan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun dia terlihat tidak berbeda dari manusia, aura iblis yang dia keluarkan telah mencapai tingkat puncak. Chuhen, biarkan aku membantumu. Pemimpinnya tiba-tiba meledak dengan kecepatan kilat, dan delapan pasang sayap hitam tipis yang menyerupai daun willow dengan cepat muncul di punggungnya. Dengan kecepatan tinggi, dia terbang ke medan perang. Mendesis. Chih. Kemana pun dia pergi, dia akan meninggalkan pedang hantu yang saling bersilangan, dan dalam sekejap mata, ahli enam jalan dunia akan terbunuh atau dipenggal. Sangat cepat. Long King Yang dan yang lainnya terkejut. Mu Feng terus-menerus melompat ke tengah-tengah musuh. Dari kejauhan, lengan Mu Feng sebenarnya memiliki sepasang pisau lipat mirip sabit yang tumbuh di lengannya. Bilah sabitnya sangat tajam sehingga terlihat seperti bisa membelah petir. Bahkan pembangkit tenaga listrik klan suci Dragon Blood, yang telah berubah menjadi naga, dengan mudah diiris menjadi dua oleh lengan sabit Mu Feng. Itu adalah aura ular bersayap ilahi Yuhuang, kata Yan Fusu. Mu Fei mengangguk, sepertinya dia adalah manusia yang bergabung dengan kerangka monster raja. Mengaum. Mengaum. Pasukan binatang buas mengikuti di belakang Mu Feng dan menyerbu ke medan perang. Binatang-binatang itu seperti meteor yang jatuh ke langit, menginjak-injak gunung dan sungai. Spektakuler. Mengejutkan. Dan kacau. Pada saat itu, aura iblis yang lebih kuat menyerbu dunia Dao Surgawi. Aura ini jauh lebih kuat daripada aura Mu Feng setelah dia bergabung dengan kerangka monster raja. Itu adalah. Mu Fei dan Yan Fusu saling memandang. Di langit di atas pasukan binatang iblis, sosok yang mendominasi berdiri dengan bangga seperti raja dari semua binatang. Monster Raja Cikang. 1719. Pasukan binatang iblis bagaikan gelombang pasang yang mengamuk, momentumnya bagaikan banjir. Kemana pun mereka pergi, gunung, sungai, gunung, dan bukit semuanya rata dan hancur. Binatang buas besar dengan ukuran berbeda menyapu langit, menutupi seluruh langit. Binatang-binatang itu seperti kereta lapis baja, melaju ke kota Dao Surgawi dan bergabung dalam pertempuran. Dunia Dao Surgawi yang sudah berada dalam kekacauan menjadi semakin kacau. Medan perang terpecah. Monster Kik memenuhi udara, menerobos pertahanan dunia Dao Surgawi dan para binatang buas melancarkan serangan mereka ke sisi dunia enam jalan. Ledakan. Kota Surgawi Dao hancur total. Gedung-gedung tinggi di kota-kota megah runtuh dengan suara gemuruh yang keras. Momentum binatang raksasa dari domain iblis sebanding dengan dampak meteorit yang berurutan, menyebabkan bumi terus-menerus runtuh. Manusia di dunia enam jalan diinjak-injak menjadi pasta daging oleh cakar tajam binatang itu. Sementara itu, di langit di atas pasukan monster, sosok kekar yang memancarkan monster Ki yang mengjulang tinggi menimbulkan ketakutan di hati para penonton. Tubuhnya tinggi dan aura dominasinya sedikit lebih kuat daripada beberapa kaisar ras manusia. Itu Raja Monster Cikang. Semua orang terkejut. Istana Misteri Surgawi, Master Mufei dan Yan Fusu saling bertukar pandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Pada tahap pengunduran diri kenaikan, Raja Reinkarnasi dikelilingi oleh lingkaran cahaya berkabut dan di belakangnya ada cahaya merah menyala. Seperti Raja Tertinggi, dia memandang Raja Monster di depannya dengan jijik. Alam Monster juga ikut campur dalam urusan manusia. Monster Monarch Cikang berdiri dengan bangga di langit dan menatap dingin ke arah Reincarnation Monarch. Urusan manusia tidak ada hubungannya denganku. Lalu kenapa kamu ada di sini? Raja Reinkarnasi bertanya. Pertama, untuk dunia monster dan kedua, untuk Raja Bai yang dibunuh olehmu. Jawaban Monster Monarch Cikang sangat jelas. Tidak ada alasan atau alasan. Hahaha, Raja Reinkarnasi tertawa dan mengangkat ke lopak matanya, sepertinya kamu memiliki pandangan ke depan. Kamu tahu bahwa setelah aku merawat mereka, dunia monstermu akan menjadi yang berikutnya. Baik, Anda datang di waktu yang tepat, saya tidak perlu pergi ke alam monster lagi. Huff, tanpa kendali Raja Surgawi, klan suci reinkarnasimu terlalu sombong tahun ini. Hua. Begitu dia selesai berbicara, di mentir Cikang tiba-tiba mengeluarkan aura mendominasi yang mengerikan. Cahaya dingin yang menakutkan keluar dari matanya, dan dia segera menghilang di tempat. Ditemani oleh bayangan ilusi yang melintasi kehampaan, Kaisar Iblis Cikang bergegas menuju platform siarah seperti meteorit. Tekanan yang sangat besar dan agung mengalir deras. Platform tempat Kaisar Reinkarnasi berdiri tiba-tiba runtuh, dan retakan dalam yang tak terhitung jumlahnya menyebar seperti jaring laba-laba besar. Tubuh Raja Iblis Cikang dikelilingi oleh cahaya biru tua, dan pola cahaya yang kuat dengan cepat berkumpul menuju lengan kanannya. Kekuatan tinju yang kuat dan mendominasi menekan ke arah Kaisar Reinkarnasi, dan ruang di sekitar Kaisar Reinkarnasi mulai retak. Roar, saat itu, raungan yang ganas dan ganas datang dari bola api merah di belakang Kaisar Reinkarnasi. Setelah itu, cakar binatang besar tiba-tiba terentang dari bola cahaya. Cakar mengerikan yang setajam kait berbenturan dengan Raja Iblis Cikang dengan momentum merobek kehampaan. Bang-bang. Keduanya bentrok, dan cahaya menyilaukan memancar kemana-mana. Cakar binatang besar itu seperti perisai di depan Raja Iblis Cikang. Tanda tinju biru tua dan cakar binatang itu terus-menerus bergesekan, menghasilkan percikan api dan hujan yang membara, dan aliran udara yang kuat mengalir di kedua sisi. Ini adalah, kekuatan dao binatang, dari fisik Samsara Seinmu. Mata dingin Raja Iblis Cikang memancarkan cahaya dingin, dan raungan pelan keluar dari tenggorokannya. Dia berteriak, bukankah ini terlalu lemah? Sedikit terlalu lemah. Mengaum. Bersamaan dengan raungannya, aura Raja Iblis Cikang meledak seperti gunung dan sungai, dan kekuatan tinju biru tua yang keras benar-benar menghancurkan cakar binatang besar itu. Saat cakar binatang itu pecah berkeping-keping, tanda kepalan tangan berwarna biru tua menghantam kaisar reinkarnasi seperti meteorit yang jatuh. Yang terakhir mengangkat alisnya sedikit, dan pusaran air berkabut yang ada di sekitarnya memancarkan sedikit ritme spasial. Dao manusia, kekuatan raksasa teguran ilahi. Pusaran air berkabut mengalir perlahan. Kelihatannya setipis kain kasa, tapi mengandung kekuatan pantulan yang sangat kuat. Boom! Sebuah ledakan besar dan dahsyat mengguncang sekeliling. Serangan tirani Raja Iblis Cikang mendarat, dan pusaran air berkabut di sekitar kaisar reinkarnasi langsung rata. Kemudian, dengan suara, dentang, yang keras, tahta kaisar di bawahnya langsung ditutupi dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya. Segera, platform besar itu langsung amruk dan runtuh, dan pecahan puing beterbangan ke segala arah. Serangkaian gempa susulan yang dahsyat melanda seperti badai. Sungguh kekuatan yang mendominasi. Semua orang terkejut. Pantas saja dia adalah kaisar ras iblis. Aku khawatir hanya dia yang bisa membuat kaisar reinkarnasi berdiri dari singgah sananya. Kekuatan tempur Raja Iblis Cikang benar-benar tak tertandingi. Dari segi kekuatan saja, bahkan kaisar besar sepuluh arah pun akan kesulitan untuk bersaing dengannya. Turun, Raja Iblis Cikang meraung, dan lingkaran cahaya indah berbentuk sayap mekar di udara di belakangnya. Itu mempesona dan menakjubkan langit. Itu seperti bunga api yang mekar. Mengaum. Angin kencang dan kencang bertiup melalui sembilan langit, dan platform yang runtuh dengan cepat retak dari tengah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Banyak bangunan dan pilar batu di platform cakrawala tinggi dengan cepat hancur dan hancur. Saat singgah sana yang diduduki kaisar reinkarnasi dihancurkan menjadi bubuk, kaisar reinkarnasi akhirnya meninggalkan posisinya saat ini. Di bawah aliran kekuatan yang tak terhentikan, sosok kaisar reinkarnasi melayang ke langit, tetapi matanya yang suram tidak banyak berfluktuasi. Melihat panggung upacara cakrawala tinggi yang meledak, semua orang dikejutkan oleh aura yang dipancarkan kaisar Cikang. Embun beku dan debu memenuhi langit, dan angin dingin bagaikan pisau. Namun, pada saat ini, sepasang mata emas suci tiba-tiba muncul di langit di belakang kaisar reinkarnasi. Sepasang mata dewa emas itu seperti mata dewa yang memandang segalanya. Jantung semua orang berdetak kencang. Melihat dari jauh, di bawah sepasang mata emas suci, Bai Kianyu tak tertandingi, seperti peri dunia lain. Pekikan. Gelombang udara yang tajam menumpuk, dan sembilan bintang di mata emas Bai Kianyu yang tampak menyembunyikan bintang berputar, bersinar dengan cahaya ilahi tertinggi. Mata ilahi bintang sembilan, segel luar angkasa. Dengeng dengungan. Irama ruang yang kuat menumpuk terus-menerus, dan aura yang dipancarkan Bai Kianyu langsung mencapai puncaknya. Dengan kaisar reinkarnasi sebagai pusatnya, dua belas sinar cahaya kemasan berkedip-kedip di langit berturut-turut, dan mereka terhubung satu sama lain, membentuk ruang penghalang kubus berbentuk belah ketupat dengan kecepatan yang sangat cepat. Beberapa sisi penghalang kubus berbentuk belah ketupat semuanya berkilau dengan pola misterius mata dewa bintang sembilan. Kaisar reinkarnasi, yang disegel di dalam, tampaknya telah memutuskan semua hubungan dengan dunia luar. Bagus sekali, Star Emperor, yang berada di sisi lain, memuji. Lalu, dia memanggil Chou Hen, bocah Chou Hen. Mengerti. Jawab Chou Hen dengan suara yang dalam tanpa ragu-ragu. Begitu dia selesai berbicara, mata iblis ungu Chou Hen yang memancarkan aura iblis tak berujung juga mengeluarkan getaran kekuatan yang kuat. Zeng. Badai berkumpul, dan kilat menembus langit. Area di mana kaisar reinkarnasi dikurung tiba-tiba dipicu oleh api iblis ungu yang dapat membakar langit. Di saat yang sama, aura kaisar bintang juga memenuhi langit. Dia mengangkat salah satu telapak tangannya ke langit, dan seberkas cahaya bintang seperti kilat dan cahaya suci yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat berkumpul di atas telapak tangannya. Awan di langit di atas surga ke-9 melonjak seperti batu kilangan yang berputar. Kekuatan bintang yang kuat berkumpul dan dikompres menjadi pusaran cahaya cincin bintang yang membentang ribuan kaki. Pusaran cahaya cincin bintang sepertinya mengandung kekuatan misterius sebuah galaksi di alam semesta. Tanpa ragu-ragu, mata kaisar bintang menjadi dingin, dan dia mengangkat tangannya dan melambai ke arah kaisar reinkarnasi. Bintang kesengsaraan dewa. Dengan lambayan lengannya, pusaran cahaya cincin bintang yang besar itu seperti galaksi yang bergerak cepat, dan kemanapun ia pergi, ia menghancurkan segalanya. Dunia dibayangi, dan seluruh kota Tiandao terkejut. Serangan gemuruh yang berasal dari kaisar bintang menghancurkan kehampaan sepenuhnya, dan menebas ke arah kaisar reinkarnasi yang terkurung dalam segel luar angkasa. Pada saat ini, di belakang cuhen, sosok hitam raksasa yang tampak seperti dewa iblis berdiri dengan tenang. Suosh suosh suosh. Di telapak tangan sosok hitam raksasa itu, roda gila hitam yang berputar dengan kecepatan tinggi telah mengembun. Dao hebat, memotong rumput bintang. Astaga! Deru angin yang kencang sangat tajam dan memekakkan telinga. Roda gila hitam itu seperti sabit hitam malaikat maut yang datang dari jurang misterius, membelah langit dan menebas kaisar reinkarnasi. Kesempatan bagus. Yan Fusu, yang berada jauh, menunjukkan ekspresi terkejut. Mufei, penguasa istana surgawi, juga tergerak. Bahkan jika itu adalah kaisar reinkarnasi, dia harus membayar harga jika dia ingin menahan serangan habis-habisan dari dua kaisar agung. Pusaran cahaya cincin bintang yang mirip galaksi dan pusaran air cahaya roda gila hitam, satu di kiri dan satu lagi di kanan, menyeret kekuatan penghancur surga yang kuat ke posisi yang sama. Badai api ungu yang membakar langit langsung terbelah menjadi dua. Kaisar reinkarnasi, yang terkurung dalam pesona luar angkasa mata dewa bintang sembilan, tampaknya terkena dua serangan destruktif yang mengerikan. Kamu sudah selesai, kaisar bintang mengepalkan tangannya dan berkata. Ledakan. Bang. Langit meledak, dan kehampaan berguncang. Pusaran cahaya cincin bintang perak dan cahaya hitam bertabrakan di posisi yang sama. Gudang sembilan surga di surga langsung terbalik. Langit di atas dunia surga daubagaikan badai galaksi yang menyapu kehampaan. Gelombang kejut yang dahsyat melanda segala arah. Ruangan itu hancur dan atapnya meledak. Platform upacara Lingqiao yang besar langsung hancur. Percikan sinar cahaya dan gelombang kejut yang tidak disengaja menyebabkan darah orang-orang di sekitar yang terlibat dalam pertempuran sengit mengalir mundur. Dimentir Cikang, Star Emperor, Chu Hen, Bai Kiyanyu, dan yang lainnya memandang dengan sungguh-sungguh ke langit kacau yang diselimuti oleh badai dan pusaran air ringan. Kemudian, di langit yang hancur, kaisar reinkarnasi berdiri kokoh di pusaran energi yang kacau. Dia, ekspresi semua orang berubah. Kaisar bintang, Raja Iblis Cikang, dan yang lainnya mengerutkan kening. Tidak ada luka yang terlihat jelas pada tubuh kaisar reinkarnasi, dan auranya juga tidak banyak berubah. Bagaimana ini mungkin? Yan Fusu menggelengkan kepalanya tak percaya. Serangan gabungan dari mereka berempat tidak melukai kaisar reinkarnasi sama sekali. Seberapa kuat dia? Seperti yang aku katakan sebelumnya, selain lemah, kamu tidak punya apa-apa, suara kaisar reinkarnasi acuh-ta'acuh dan tenang. Dia memandang di mentir Cikang dan yang lainnya dengan acuh-ta'acuh dan berkata, rasa takut didominasi oleh kaisar langit telah lama dilupakan. Karena saya telah melampaui kaisar langit. Melampaui kaisar langit. Suara yang membuat jiwa gemetar bergema ke segala arah. Begitu dia selesai berbicara, aura luar biasa memancar dari mata kaisar reinkarnasi. Memekik. Gelombang udara yang familiar dan kuat menumpuk, dan mata kaisar reinkarnasi bersinar dengan cahaya yang aneh. Itu adalah. Jantung semua orang berdetak kencang. Jantung Cuchen dan Bai Kiyanyu berdetak kencang. Salah satu mata kaisar reinkarnasi berubah menjadi emas suci dan mulia, sementara mata lainnya berubah menjadi ungu jahat dan jahat. Suci dan iblis hidup berdampingan. Sepasang mata ini memandang rendah dunia dan mengabaikan rakyat jelata. 1720 Selain lemah, kamu tidak punya apa-apa. Aku sudah lama melupakan rasa takut didominasi oleh kaisar langit, karena aku telah melampaui kaisar langit. Kabum. Guntur bergemuruh dari sembilan surga. Aura tiada taranya seperti turunnya dewa. Dalam sekejap, hati semua orang bergetar tanpa sadar. Bahkan Ventian, sembilan dunia bawah, Dahuang, kaisar agung yang memangsa, dan yang lainnya tercengang. Chuhen dan Bai Kiyanyu memandang kaisar reinkarnasi, yang berdiri dengan bangga di kehampaan, dengan ekspresi tidak percaya yang rumit. Di matanya, ada tatapan suci dan setan. Salah satu matanya berwarna emas, sedangkan yang lainnya berwarna ungu. Terlebih lagi, ada sembilan bintang yang berputar di kedalaman pupilnya. Ini adalah, kaisar bintang agung tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya. Dia memandang Chuhen dan Bai Kiyanyu dengan bingung. Keduanya tampak lebih serius. Kebencian yang sangat besar muncul dalam kehidmatan itu. Mata kaisar Bai dan kaisar mata iblis, suara Chuhen dingin dan matanya sedingin es. Wow. Lalu, terjadi keributan. Hati semua orang gemetar ketakutan. Itu adalah mata kaisar Bai dan kaisar mata iblis. Terkejut. Kedelisahan. Dan ketidakpercayaan. Saat itu, ada rumor bahwa kaisar Bai dan kaisar mata iblis telah bertarung di istana Cakrawala, dan mereka masing-masing telah menghancurkan salah satu mata satu sama lain. Dari kelihatannya, apa yang disebut mata hancur itu sebenarnya diambil oleh kaisar Samsara. Bahkan kaisar agung pun merasakan kulit kepala mereka mati rasa saat melihat sepasang mata emas dan ungu yang aneh di wajah pihak lain. Heh, pertunjukannya akan segera dimulai, Chaos Emperor, yang bertarung dengan Ventian Emperor, tersenyum bangga. Di sisi lain, kaisar Abismal sangat marah. Dia mengatupkan giginya dan berkata, ini tidak bisa dimaafkan. Kaisar agung yang memangsa, yang duduk di seberangnya, memiliki tatapan yang rumit di matanya. Kaisar reinkarnasi tidak hanya membunuh kaisar Bai dan kaisar mata iblis, tetapi dia juga mengambil mata mereka. Ini mengejutkan semua orang. Kamu benar-benar tidak bisa dimaafkan, kaisar bintang agung berteriak dengan suara yang dalam. Dosa diperuntukkan bagi yang lemah. Kaisar reinkarnasi memandang kerumunan dengan acuh-ta'acuh, seolah-olah dia adalah Raja Dunia. Hef, Demon Tyrk Cikang mencibir. Bahkan binatang buas pun tidak berdarah dingin sepertimu. Namun, apakah kamu terbiasa menggunakan mata orang lain? Raja Iblis Cikang mencibir. Meskipun kaisar reinkarnasi telah mengambil mata dari White Tyrk dan Demon Eye Tyrk, mereka tidak memiliki batas garis keturunan dari Divine Eye dan Demon Eye Tyrk, jadi sulit bagi mereka untuk menggunakan teknik mata dari dua klan suci. Kamu bisa mencobanya, kaisar reinkarnasi berkata sambil mengangkat ke lopak matanya. Pekikan. Suara derasnya gelombang udara bertumpuk, diiringi ritme spasial yang kuat. Sembilan bintang berputar di kedalaman matanya, dan bersama dengan kekuatan mengerikan dari jalan reinkarnasi dunia bawah, platform ziarah langit yang melonjak, yang penuh lubang dan sebagian besar telah runtuh, meledak sekali lagi. Batu-batu berterbangan kemana-mana saat prajurit mayat hidup yang besar memanjat keluar dari tumpukan batu. Aura kematian yang kuat sepertinya berasal dari kegelapan neraka. Tinggi tubuhnya lebih dari seratus kaki, dan di bawah armor yang dikelilingi oleh cahaya hitam aneh, ada sepasang mata merah yang memancarkan cahaya dunia bawah. Wajah semua orang dipenuhi dengan kewaspadaan saat mereka merasakan kekuatan samsara yang mengejutkan. Namun, hal yang lebih mengejutkan terjadi. Lengan kiri dan kanan dewa prajurit mayat hidup tiba-tiba tersulut dengan dua api aneh. Tangan kirinya adalah api ilahi emas. Tangan kanannya adalah demon flame ungu. Dua api dengan warna berbeda berkumpul di tangan dewa perang mayat hidup seperti naga yang mengamuk. Kemudian, di bawah tatapan kaget dari banyak orang, mereka berubah menjadi dua pedang api yang panjang, sempit, dan tajam. Melihat dua pedang menyala di tangan dewa prajurit mayat hidup yang dipanggil oleh Kaisar Reinkarnasi, Star Tirk, Chi Yan Dimentirk, Chu Hen, Bai Qianyu, Yan Fusu, dan yang lainnya tidak bisa membantu tetapi melebarkan mata mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu terlalu mudah. Kaisar Reinkarnasi tidak hanya dengan mudah melepaskan kekuatan mata dewa dan mata iblis, dia bahkan menggabungkannya dengan kekuatan garis keturunan dari fisik petapa reinkarnasi. Bagaimana dia melakukannya? Mufei dan Yan Fusu tidak bisa tidak saling memandang. Singkirkan ekspresi lucumu, karena ini baru permulaan. Suara bangga dan menyendiri Kaisar Reinkarnasi memiliki semacam rasa dingin yang meresap ke dalam jiwa. Seolah-olah segala sesuatu di dunia ini adalah objek yang dia anggap remeh. Berdengung. Begitu dia selesai berbicara, mata dewa prajurit mayat hidup yang memancarkan aura dunia bawah yang tak ada habisnya mengeluarkan cahaya berdarah yang tajam. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan dua pedang penghukum surga yang panjang dan sempit, satu emas dan satu ungu, menebas ke arah empat orang di depannya. Aduh! Dalam sepersekian detik, busur cahaya pedang berbentuk salib merobek langit. Busur ungu dan emas yang berpotongan seperti dua sinar cahaya hukuman ilahi. Ekspresi Cikang Dimentirk, Star Tirk, Chuh Hen, dan Bai Qianyu sedikit berubah. Mereka berempat segera melompat mundur dan mundur. Gemuruh. Cahaya pedang besar berbentuk salib kemudian mendarat di platform lingkiau. Altar kenaikan yang sudah penuh bekas luka akhirnya tidak mampu menahannya dan pecah berkeping-keping, hancur menjadi langit di atas kota Tiandao. Kekuatan penghancur yang mengerikan. Ekspresi Kaisar Agung berubah secara bersamaan. He he, menarik Kaisar Langit kekacauan memasang senyum mengejek di wajahnya. Bajingan, jangan merayakannya terlalu dini. Kaisar Langit yang terbakar meraum dengan marah, dan serangannya menjadi semakin ganas. Pada saat yang sama, mata Kaisar Desolate bersinar karena kecemasan, dan serangannya terhadap Kaisar Darah Naga jelas jauh lebih ganas. Sepertinya aku harus menyingkirkanmu secepat mungkin. Hef, aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Mata emas gelap Kaisar Darah Naga memancarkan sinar yang menakutkan. Kemudian, dia melayang ke langit, melompat ke dalam kehampaan, dan menukik ke bawah menuju Kaisar Desolate. Saat dia bergerak, Aura Agung Sembilan Naga seperti nebula, dan dikelilingi oleh banyak bayangan naga. Darah suci Kaisar Darah Naga berubah menjadi seekor naga, dan tiba-tiba berubah menjadi raksasa kuno yang menutupi langit. Mengaum Aura naga raksasa kuno itu menggemparkan bumi, dan setiap inci sisik naga itu seperti dinding perunggu. Kaisar Desolate itu sangat kecil jika dibandingkan dengan tubuh naga. Namun, Kaisar Desolate terkekeh. Tepat waktu. Domen, Kehancuran Sembilan Provinsi. Dengan itu, Kaisar Desolate bertepuk tangan, dan Ki Desolation menyapu ke segala arah seperti lautan yang mengamuk. Lingkaran coklat keabu-abuan segera muncul di langit di atas alam dao surgawi. Dimanapun cahaya keabu-abuan mencapai, dunia berubah menjadi kuning kehitaman. Gunung-gunung dan sungai-sungai layu, dan tanaman kehilangan kecemerlangan aslinya. Dengan angin sepoi-sepoi, mereka berubah menjadi debu yang menari-nari di udara. Kekuatan kehancuran yang sombong segera mengubah medan perang antara Kaisar Desolate dan Kaisar Darah Naga menjadi zona kematian terlarang yang tidak memiliki kekuatan hidup. Kekuatan kehancuran seperti, wabah, yang menyelimuti Kaisar Darah Naga, dan sisik naga padat Kaisar Darah Naga langsung meredup. Tidak ada kekuatan lain yang bisa melemahkan pertahanan selain Power of Desolation. Huff merasa pertahanannya telah sangat berkurang, mata Kaisar Darah Naga menunjukkan kilatan yang tajam. Dia menggeram pelan dan mencakar Kaisar Desolate dengan cakarnya yang tajam. Sedikit saja tidak akan bisa mempengaruhiku. Apakah begitu? Saya harap Anda dapat bertahan. Kaisar Desolate tidak menunjukkan kelemahan apapun, dan terbang untuk menghadapi serangan itu. Bang! Keduanya bentrok secara langsung, seperti tabrakan meteorit, atau bintang yang meledak. Serangkaian gempa susulan yang kacau menyapu dan menjungkir balikkan langit. Platform upacara langit melonjak dibela oleh Dewa Perang Mayat Hidup yang memegang pedang api. Semua orang merasakan ancaman dari Kaisar Reinkarnasi sekali lagi. Pada saat ini, Kaisar Iblis Cikang berteriak dengan suara yang dalam, Aku akan menyingkirkan benda ini dulu, kalian bertiga mengulur waktu sebentar. Dengan itu, Kaisar Iblis Cikang bergegas menuju Dewa Perang Mayat Hidup dengan aura Iblis yang mengerikan. Sambil bergerak, sayap cahaya Kaisar Iblis Cikang melintas di belakangnya, dan sepasang bayangan cahaya besar bermekaran seperti cincin bintang. Dia melancarkan pukulan, dan cahaya biru tua menembus langit seperti meteorit. Kembalilah ke nerak kamu. Tes, Dewa Perang Mayat Hidup tidak takut. Dia mengangkat pedang yang dibentuk oleh api ilahi emas dan api Iblis ungu dan menebas Kaisar Iblis Cikang. Kedua pedang itu seperti dua pancaran aurora pembunuh, dan itu sangat menakjubkan. Bang! Dia tidak mengelak. Itu adalah tabrakan langsung yang solid. Tinju Kaisar Iblis Cikang menghantam bagian tengah kedua pedang yang bersilangan. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya memercik ke seluruh langit, dan gempa susulan melonjak ke segala arah. Di bawah pengaruh kuat serangan gemuruh di mentir ke Cikang, Dewa Perang Mayat Hidup terdorong mundur beberapa langkah, dan api pada pedang kembar di tangannya bergetar. Melihat betapa ganasnya Kaisar Iblis Cikang, Great Star Tirk, Chu Hen, dan Bai Kiyanyu terkejut. Mereka bertiga saling memandang dan melintas ke arah Kaisar Reinkarnasi. Pekikan! Mata Chu Hen berkedip dengan cahaya ungu, dan dia memimpin serangan. Saat api Iblis ungu Fentian menerkam Kaisar Reinkarnasi, seekor naga petir ungu bergegas keluar dari lautan api. Naga besar itu memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, menunjukkan keganasan kunonya. Ia menuki ke bawah dengan momentum pantian. Kaisar Reinkarnasi, yang berada di depan, mendongat dengan dingin, dan mata kiri ungunya bergerak-gerak. Pekikan! Sembilan titik hitam saling berkejaran di kedalaman pupilnya. Desir! Sebuah panah ungu keluar dari matanya. Dalam proses pergerakannya, anak panah tersebut terbelah menjadi sembilan anak panah tajam seperti hantu. Hilangnya transmigrasi. Chu Hen mengerutkan kening. Belum lama ini, dia mengalahkan Kaisar Darah Naga dengan gerakan ini. Desir! 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 Sebelum penonton dapat bereaksi, sembilan panah aura menyapu momentum penetrasi yang sangat kuat, dan siklon yang mengalir dengan cepat di atas dan di bawah anak panah menjadi lebih kuat dan bertenaga. Sembilan anak panah. Sembilan sinar aurora flying shuttle. Mereka langsung menembus kepala naga petir. Boom! Boom! Guntur dan kilat meledak, dan langit berubah warna. Naga petir langsung meledak menjadi badai yang mengejutkan dan hirup pikuk, dan serangan sembilan panah aurora tidak berkurang banyak, dan mereka menyerang Chu Hen dengan momentum pembunuhan yang tak ada habisnya. Mata Chu Hen sedikit bergetar, dan ritme aneh muncul lagi di pupilnya. Murid iblis bintang sembilan, genggaman yang memukul surga. Gemuruh! Bersamaan dengan badai api iblis yang berkumpul, telapak tangan ungu besar yang bergoyang dengan sambaran petir dan api yang tak terhitung jumlahnya terulur, menghancurkan sembilan anak panah yang datang ke arah mereka. Dengan kedok Chu Hen, kaisar bintang melintas di depan kaisar reinkarnasi seperti hantu. Kamu tidak bisa dimaafkan. Telapak tangan kaisar bintang saling berhadapan, dan lingkaran pusaran bintang mengalir menyatu dan mengalir di telapak tangannya. Wuss! Irama yang kuat menyebabkan ruang terdistorsi secara ekstrim. Kemudian, tetesan air, seukuran kepalan tangan dengan kekuatan halus mengembun di depan kaisar bintang. Cahaya suci meluap, sangat indah dan mempesona. Tetesan air, itu tampaknya hanya sebesar kepalan tangan, tetapi memberikan perasaan kepada orang-orang bahwa itu adalah kekuatan seluruh bintang yang dipadatkan menjadi benda angkasa. Desir! Tetesan air, di telapak tangan kaisar bintang melesat seperti partikel cahaya, dan bergesekan dengan udara, menciptakan hujan bunga api merah. Kemanapun ia pergi, retakan lurus terlihat di angkasa. Serangan ini, menembus langit dan bumi. Tampaknya ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia di sisi lain inti bumi. Angin kencang bertiup, dan mata kaisar reinkarnasi menjadi sedikit tajam. Kemudian, dia mengangkat lengannya, dan lingkaran cahaya berbentuk riak muncul di telapak tangannya. Bahkan jika aku bersalah, tidak ada yang bisa menghakimiku. Angin kencang menari-nari di langit yang luas. Saat tubuh energi, tetesan air, menyentuh telapak tangan kaisar reinkarnasi, ledakan yang sangat dahsyat dan dahsyat bergema, mengguncang sembilan langit. Seolah-olah puluhan ribu bintang mekar dalam sekejap. Pusaran cahaya yang menyilaukan itu seperti bila busur melingkar yang membelah langit. Lingkaran demi lingkaran, menyebar tanpa henti. Spektakuler. Mengejutkan. Benturan intens dari batas garis keturunan Saint Pisic, dan pertarungan sengit antara dua teknik murid hebat. Adegan yang sangat kuat berdampak pada saraf visual banyak orang. Namun, pada saat ini, ruang di sekitar kaisar bintang tiba-tiba menunjukkan distorsi yang aneh. Mata ilahi bintang sembilan, segel luar angkasa. Hati sanubari semua orang bergetar. Kalimat ini bukan berasal dari Baikianyu. Berdengung. Dalam sekejap, dua belas sinar cahaya kemasan melintas di sekitar kaisar bintang, dan kepala serta ekornya terhubung satu sama lain seperti pola konstelasi sederhana. Kaisar bintang langsung disegel dan dikurung dalam ruang pesona kubus berbentuk belah ketupat. Di beberapa sisi pesona kubus berbentuk belah ketupat, pola mata dewa bintang sembilan muncul. Seperti binatang buas yang terperangkap di dalam kotak, kaisar bintang memutuskan semua kontak dengan dunia luar. Namun, sebelum kaisar bintang dewa bisa bereaksi, ada ribuan sinar ungu yang tiba-tiba muncul di kehampaan di sekitarnya. Setiap sinar cahaya ungu seperti ribuan anak panah yang kembali ke asalnya. Dari depan, belakang, kiri, kanan, dan dari semua sudut, mereka berkumpul di Star Emperor, yang terkurung di dalam. Di sisi lain, ekspresi Cuhan berubah berulang kali. Hidupku punya pedang. Di tangan kaisar reinkarnasi, teknik murid klan suci mata iblis dan klan suci mata suci ada di ujung jarinya. Sinar cahaya ungu yang tak terhitung jumlahnya mengepung kaisar bintang dari segala arah. Yang terakhir tidak bisa menghindarinya. Pekik, pada saat ini, Baikianyu, yang berada di area belakang, menyipitkan mata indahnya, dan sembilan bintang di mata emasnya berputar. Segel luar angkasa, lepaskan. Melepaskan. Dalam sekejap, ruang berbentuk belah ketupat yang membatasi kaisar bintang menjadi sangat tidak stabil, dan pola mata ilahi dikenam wajahnya dengan cepat menjadi ilusi dan transparan. Saat cahaya di atasnya menghilang, terdengar suara, Bang, yang tajam. Kenam permukaan ruang berbentuk belah ketupat itu seperti pecahan kaca, berubah menjadi pecahan kristal yang tak terhitung jumlahnya. Kaisar bintang, yang telah melepaskan segelnya, juga terkena sinar cahaya ungu yang tak terhitung jumlahnya pada saat yang bersamaan. Dia mendengus dingin, bintang kemarahan dewa. Setelah mengatakan itu, kaisar bintang mengangkat tangannya keluar, dan lingkaran perak seperti nebula meledak ke segala arah. Boom! Langit dan bumi berguncang, dan awan mengamuk. Puluhan ribu guntur meraung, dan sinar cahaya ungu yang tak terhitung jumlahnya yang menyerang kaisar bintang semuanya hancur. Tapi kemudian, tangan ungu raksasa meraih kaisar bintang dengan kekuatan untuk mengendalikan langit. Langit di atas kepalanya dengan cepat menjadi gelap, seolah awan gelap menutupi langit. Bang! Kaisar bintang, yang lengah, dengan kejam ditekan ke kota tiandau oleh tangan raksasa itu. Ledakan! Tanah meledak, dan menara kota runtuh. Jejak telapak tangan raksasa tiba-tiba muncul di kota tiandau, dan dampak kekerasan menyebar ke segala arah, meratakan sejumlah besar bangunan di kota tersebut. Ekspresi semua orang berubah lagi dan lagi. Mereka kaget dan kaget. Terutama orang-orang dari klan mata suci iblis dan klan suci mata suci, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kerumitan yang tak terlukiskan. Sungguh sulit dipercaya. Lawannya tidak memiliki garis keturunan mata iblis, dan kedua, dia tidak memiliki garis keturunan mata ilahi, namun dia dapat menggunakan teknik murid kaisar bay dan kaisar mata iblis sedemikian rupa. Ledakan! Kaisar bintang, yang ditekan ke tanah oleh telapak tangan umur raksasa, melepaskan pilar angin spiral yang tak terhitung jumlahnya. Matanya merah, dan dia berteriak dengan ekspresi dingin. Dewa alam semesta guji! Kaisar reinkarnasi berdiri di tengah angin dingin, dan menatap kaisar bintang dengan ekspresi main-main. Bertahun-tahun telah berlalu, tetapi kamu belum membaik sama sekali. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!